Heavenly Jewel Cheng Season 37, Menguasai Kaisar Perak Kecil Apa itu? Sangguan Feier berseru kaget. Pada saat itu, dia jelas merasakan ancaman mematikan. Untuk seseorang dari tingkat kultifasinya memiliki perasaan seperti itu, jelas betapa kuatnya musuh ini. Di sisi lain, ekspresi Zhou Wei Qing berubah. Perasaannya jauh melampaui orang biasa, dan ketika dia menarik sangguan Feier ke bawah, dia menghadap ke atas. Dia telah melihat cahaya perak itu terbang melewatinya sebelumnya, dan dia sangat mengenalnya. Kaisar Perak, suara Zhou Wei Qing dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Memang, hal yang baru saja terbang di atas mereka adalah Heavenly King Stage Heavenly Beast, Silver Emperor, yang Zhou Wei Qing miliki secara pribadi storage skills. Namun, Kaisar Perak ini jelas lebih kecil dari yang dia miliki keterampilan tersimpan sebelumnya, tapi itu sama gesit dan gesit. Baru saja, ketika terbang melewatinya, itu adalah salah satu dari tiga keterampilan hebat Kaisar Perak, tebasan sayap Kaisar Perak. Ini adalah keterampilan yang juga diketahui Zhou Wei Qing, tetapi kekuatan keterampilan itu tidak dapat dibandingkan dengan bentuk asli Kaisar Perak. Sangguan Feier telah mengatakan bahwa tidak ada Heavenly King Stage Heavenly Beast di daratan, jadi benda apa itu? Dalam keterkejutan dan kemarahannya, Zhou Wei Qing tidak punya waktu untuk memarahi Sangguan Feier, malah berteriak keras semuanya, mundur. Saat dia mengatakan itu, dia meraih Sangguan Feier dengan erat dan membaliknya ke samping. Garis cahaya perak lainnya menghantam tanah. Dengan ledakan keras, retakan sepanjang 10 meter muncul di tanah. Itu adalah Space Rain. Ledakan, 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 ledakan. Mendengar teriakan Zhou Wei Qing, Lin Tianou dan yang lainnya tidak datang. Adapun cahaya perak di udara, itu sudah menukik ke arah Zhou Wei Qing dan Sangguan Feier. Kecepatan kaisar perak terlalu cepat, dan di tengah krisis, Zhou Wei Qing dan Sangguan Feier mengaktifkan peralatan konsolidasi legendaris mereka pada saat yang bersamaan. Dua lapisan cahaya emas gelap muncul hampir tumpang tindih, mendorong dua aura pelindung dewa peralatan konsolidasi menjauh dari satu sama lain. Cahaya perak berkedip pada dua lapisan cahaya emas gelap, dan peralatan konsolidasi dewa pelindung aura Sangguan Feier mengeluarkan suara gesekan yang menusuk telinga, permukaannya retak, tetapi tidak pecah. Adapun konsolidating equipment guard protektif aura Zhou Wei Qing, itu hancur hampir seketika, dan dia berhasil menggunakan skill blingnya untuk menghindari nasib terkoyak oleh cahaya perak. Sangat kuat. Jantung Zhou Wei Qing berdebar kaget. Namun, karakter dan kepribadiannya telah menentukan bahwa di saat-saat bahaya, dia akan selalu dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Semakin seseorang takut akan kematian, semakin berani mereka menghadapi kematian. Itu karena pada saat seperti itu, ketika nyawanya yang paling disayangi berada dalam bahaya, dia pasti akan bertarung sampai mati. Zhou Wei Qing juga sama. Segera setelah dia mengelak, lapisan kedua dari konsolidating equipment guard protektif aura muncul di sekelilingnya bersama dengan demonic chengstead. Di sisi lain, Sangguan Feier sudah melompat ke udara. Perbedaan tingkat kultifasi energi surgawi terlihat jelas. Dengan tingkat kultifasi energi surgawi Zhou Wei Qing saat ini, dia hanya bisa melepaskan set legendarisnya sepotong demi sepotong. Namun, Sangguan Feier telah melepaskan keempat set pis legendarisnya dalam sekejap. Sayap di belakang punggungnya mengepak ringan, dan tubuh mungilnya terangkat ke udara seperti sambaran petir, mengepak secara ritmis beberapa kali di udara saat dia menerkam ke arah Kaisar Perak. Dalam ledakan yang menusuk telinga, tubuh Sangguan Feier, air hancur kembali ke tanah, dan cahaya perak juga melesat ke langit. Ini bukan tahap Raja Surgawi, belum maju. Tahap Song, suara Sangguan Feier terdengar di telinga Zhou Wei Qing. Kaisar Perak jelas sangat marah dengan serangan Sangguan Feier, dan dia berteriak nyaring di udara saat mengungkapkan wujud aslinya. Bulu putih keperakannya bersinar terang di bawah sinar matahari, cahaya perak tebal keluar dari tubuhnya. Zhou Wei Qing berteriak keras, hati-hati, ini akan melepaskan keterampilan pamungkasnya, Silver Emperor Spatial Ren. Saat dia mengatakan itu, dia tidak ragu untuk melepaskan gambar kahlian surgawinya, wanita naga iblis. Ren tata ruang Kaisar Perak jauh lebih cepat daripada segel peredam naga Zhou Wei Qing, dan sebelum segel peredam naga Zhou Wei Qing sepenuhnya siap, Kaisar Perak telah turun dari langit. Silver Emperor Spatial Ren adalah keterampilan yang juga diketahui Zhou Wei Qing, dan itu telah membantunya mengalahkan musuh yang kuat lebih dari sekali. Sekarang, melihat Kaisar Perak menggunakannya dengan matanya sendiri, itu adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Kaisar Perak adalah cahaya perak cemerlang di udara, meninggalkan kehampaan hitam di belakangnya. Semua aliran udara di udara sepertinya mengalir deras menuju kehampaan hitam itu. Tidak ada suara yang menusuk telinga dari udara yang pecah, tetapi dengan setiap inci itu maju, tekanan penindasan yang menakutkan semakin kuat dengan takik. Zhou Wei Qing sangat curiga, apakah orang ini benar-benar belum menembus tahap Raja Surgawi. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, sebuah perisai besar terbang keluar dari samping, menghalangi di atas kepala Sangguan Feier. Dengan ledakan besar, perisai itu hancur berkeping-keping, dan Lin Tianou memuntahkan seteguk darah. Dengan tingkat kultifasi enam permatanya, perisai set majelis enam permata miliknya tidak dapat sepenuhnya memblokir keterampilan pamungkas Kaisar Perak. Meski begitu, Silver Emperor Spatial Ren akhirnya telah rusak. Kemampuan tempur Sangguan Feier sangat kuat, dan bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Sosok mungilnya terangkat dalam sekejap, sayap di belakang punggungnya mengepak di udara, cakar di lengannya mencengkeram cahaya Perak. Kaisar Perak jelas merupakan salah satu binatang surgawi yang paling sulit dihadapi di antara tingkat kultifasi yang sama, karena kecepatannya terlalu cepat. Dengan Silver Emperor Spatial Ren diblokir, ia memutar tubuhnya, mengaktifkan Silver Emperor Lightning Purse, meningkatkan kecepatannya hingga 300% saat ia menyerang Lin Tianou dan yang lainnya. Binatang surgawi ini memiliki indera yang jauh lebih kuat daripada manusia, dan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada banyak manusia di sana juga, dan mereka jauh lebih lemah daripada dua orang di depannya. Makanan favorit Kaisar Perak adalah otak, terutama otak manusia. Karena ada makanan untuk dimakan, itu tidak akan melawan. Namun, saat itu mengaktifkan Silver Emperor Lightning Purse, pusaran air merah keungguan muncul di atas kepalanya. Saat terbang dengan kecepatan tinggi, cahaya merah keungguan menyelimuti tubuhnya, menyebabkan kecepatan Kaisar Perak turun drastis. Tanpa sadar, Overlord Bow telah muncul di tangan Zhou Weiking, dan panah secepat kilat terbang bersamaan dengan cahaya merah keungguan menyelimuti Kaisar Perak. Zhou Weiking tidak berusaha untuk memukulnya secara langsung, tetapi saat Kaisar Perak mengelak ke samping, kahlian telapak petir di dalam panah meledak. Pada saat yang sama, penundaan mutlak juga diaktifkan. Dengan tingkat kultifasi Zhou Weiking dibandingkan dengan Kaisar Perak panggung Zhong tingkat atas ini, sebagian besar kahliannya tidak berguna. Namun, mereka yang memiliki atribut mutlak merupakan pengecualian. Segel peredam naga dan keterlambatan mutlak keduanya adalah keterampilan tersebut. Tidak peduli seberapa cepat Kaisar Perak, setelah terkena segel peredam naga dan kehilangan dorongan dari penusuk petir Kaisar Perak, itu jauh lebih lambat. Sangguan Feier akhirnya menyusul, cakar penyangganya menarik garis-garis cahaya di udara saat dia bentrok dengan Kaisar Perak. Kekuatan menakutkan Kaisar Perak ditampilkan sepenuhnya. Meskipun terkena segel peredam naga dan penundaan absolut, itu masih mampu memblokir cakar gelang Sangguan Feier hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Namun, karena penundaan mutlak, kecepatannya sangat berkurang, dan salah satu serangan Sangguan Feier mengenai punggungnya, menghilangkan gumpalan bulu perak. Asteris berderit-berderit Asteris Kaisar Perak akhirnya merasakan bahaya, dan pada titik ini, ia tidak lagi berniat untuk tinggal. Zhou Weiking tidak tinggal diam di samping. Meskipun dia tahu bahwa sebagian besar keterampilannya tidak berguna melawan orang ini, bahkan efek sekecil apapun sudah cukup baik. Belenggu angin, sentuhan kegelapan, kutukan malapetaka. Keterampilan kontrol setelah keterampilan kontrol mendarat di Kaisar Perak seolah-olah mereka tidak memerlukan energi surgawi. Overload bow menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Empat detik kemudian, penundaan mutlak tiba-tiba menghilang, dan kecepatan Kaisar Perak yang sangat berkurang tiba-tiba meningkat. Kali ini, bahkan Kaisar Perak sendiri tidak terbiasa. Pada saat itu, ia tidak dapat bertahan ke segala arah, dan sangguan Feier melakukan putaran 180 derajat yang tidak dapat dipercaya di udara, cakar penyangganya membanting punggungnya dengan kejam. Pada saat yang sama, panah Overload bow Zhou Weiking tiba. Panah itu ditembakkan dengan seluruh kekuatan Zhou Weiking, dan dia telah menghitung bahwa Kaisar Perak akan kalah ketika Absolute Delay menghilang. Sangguan Feier juga tahu bahwa ini adalah durasi dari Absolute Delay. Di antara mereka berdua, itu adalah kombinasi yang sempurna. Zhou Weiking telah mendapatkan 10 Socketing Scrolls dari Heavenly Bad Island, dan dia telah menambahkan satu ke Overload bow miliknya. Bukannya dia tidak ingin menambahkan lebih banyak. Namun, jika dia memiliki terlalu banyak soket, dia perlu menggunakan lebih banyak energi surgawi saat menggunakan busur tuan, dan itu tidak sepadan. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, tiga soket sudah lebih dari cukup. Saat ini, Overload bow sudah sebanding dengan beberapa peralatan konsolidasi panggung Song. Pada panah ini, Zhou Weiking telah menambahkan tiga keterampilan. Yang pertama disebut penderitaan petir, dan itu adalah keterampilan atribut petir yang disimpan Zhou Weiking di Pulau Bad Surgawi ketika dia memiliki empat permata. Penderitaan petir, mampu secara instan melepaskan beberapa sambaran petir yang kuat saat menyerang musuh. Bergantung pada berapa banyak permata yang dimiliki seseorang, seseorang akan dapat melepaskan banyak lapisan sambaran petir. Juga memiliki efek kelumpuhan yang kuat. Kelumpuhan bisa ditumpuk. Ini juga merupakan keterampilan panggung Raja Surgawi. Atribut petir binatang Surgawi sangat langka, dan jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di Pulau Manik Surgawi, tidak mungkin bagi Zhou Weiking untuk menemukan keterampilan seperti itu. Terlihat jelas, empat petir ungu kebiruan menghantam tubuh Kaisar Perak dengan kejam. Penderitaan petir ini mungkin tampak seperti keterampilan ofensif yang kuat, tetapi sebenarnya, itu adalah keterampilan kontrol. Empat lapisan sambaran petir ditumpuk bersama dengan efek kelumpuhan pada tubuh Kaisar Perak, dan efeknya tidak bisa diremehkan. Bab 362 Bahkan dengan tingkat kultivasi Kaisar Perak yang kuat, dalam situasi di mana ia tidak dapat menggunakan keterampilan apapun, seluruh tubuhnya lumpuh, dan energi langitnya sulit untuk diedarkan. Saat berikutnya, Panah Zhou Weiking melepaskan skill kedua. Lebih tepatnya, itu adalah keterampilan kedua dan ketiga yang muncul bersamaan. Bukankah itu kahlian terkuat Kaisar Perak? Pembelahan ruang Kaisar Perak. Di tengah ledakan yang menusuk telinga, salah satu skill terkuat Zhou Weiking, Silver Emperor Spatial Ren, meledak. Kaisar Perak yang baru saja dipukul dengan kejam oleh Sangguan Feier berteriak kesakitan, bulu peraknya berhamburan ke segala arah. Segera setelah Zhou Weiking menembakkan panah itu, dia sudah menerkam ke depan, tidak menahan sama sekali saat dia menggunakan segel peredam naga pada Kaisar Perak. Pada saat yang sama, tangan kanannya, ditutupi dengan Giant Spirit yang palem, meraih tubuh Silver Emperor. Keterampilan melahap dilepaskan, dan pada saat yang sama, telapak tangan roh raksasa Zhou Weiking di tangan kiri menyerang tubuh Kaisar Perak. Di mata Sangguan Feier, tindakan Zhou Weiking terlalu jahat. Tangan kanan bajingan ini melahap energi surgawi Kaisar Perak, lalu dengan cepat melepaskannya melalui tangan kirinya, mengubahnya menjadi keterampilan sebelum menamparnya ke tubuh Kaisar Perak. Selain itu, dia menggunakan skill tirani seperti Silver Emperor Spatial Ren. Tidak peduli seberapa kuat tubuh Kaisar Perak, ia tidak dapat menahan siksaan seperti itu. Setelah tiga atau empat tamparan, dia dibuat pingsan oleh Zhou Weiking. Energi langitnya sendiri hampir sepenuhnya terkuras. Saat itulah Zhou Weiking menghela nafas lega. Jika Kaisar Perak ini menyerbu ke tengah-tengah rekan-rekannya, siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan mati. Dengan santai melemparkan Kaisar Perak ke Sangguan Feyer, dia berkata dengan marah, bukankah kamu memberitahuku bahwa tidak ada binatang surgawi yang kuat di hutan setan hantu ini? Apa yang sedang terjadi? Sangguan Feyer mengerutkan bibirnya dan berkata, bagaimana saya tahu? Kaisar Perak tidak seharusnya tinggal di sini. Kebanyakan dari mereka tinggal di timur laut, di perbatasan utara. Kadang-kadang, beberapa Kaisar Perak akan menjelajahi benua karena alasan khusus. Siapa yang tahu bahwa kita akan sangat sial, benar-benar bertemu di sini? Zhou Weiking berkata dengan putus asa, kamu masih berani mengatakan itu. Orang ini jelas tertarik dengan teriakanmu barusan. Mata Sangguan Feyer melebar saat dia berkata, kamu bajingan, aku bahkan belum menyelesaikan skor denganmu, dan kamu sudah mencoba untuk menuduhku. Saat keduanya bertengkar, kerumunan di sisi lain tertegun. Tentu saja, mereka tidak linglung karena pertengkaran mereka, tetapi karena kekuatan mereka. Zhang Lang dan yang lainnya tidak tahu binatang surgawi macam apa Kaisar Perak itu, tapi itu tidak menghentikan mereka untuk merasakan teror Kaisar Perak. Cahaya Perak seperti kilat berkedip-kedip di udara. Mereka bisa dengan jelas melihat tekanan yang menakutkan. Meskipun mereka sangat jauh, kaki mereka masih lemah. Sepanjang jalan, selain nakal dan cantik, wanita muda cantik ini yang tidak mengungkapkan apapun sebenarnya adalah master permata surgawi tahap-zun tahap atas enam permata. Astaga, bagaimana dia bisa memiliki dua set permata fisik? Terlebih lagi, bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Pada saat yang sama, Zhang Lang dan yang lainnya juga dengan jelas memperhatikan empat permata surgawi Zhou Weiqing, serta keterampilan menakutkan Zhou Weiqing yang bahkan mereka tidak tahu namanya. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti lebih banyak tentang seberapa kuat bos yang mereka ikuti. Zhang Lang dan yang lainnya tidak mengenali Kaisar Perak, tetapi Lin Tianao dan yang lainnya jauh lebih jelas. Terutama yang berkaitan dengan kekuatan Kaisar Perak. Bahkan jika binatang surgawi ini tidak berada di panggung Raja Surgawi, itu pasti salah satu binatang surgawi panggung Zhang teratas. Kecepatannya yang seperti kilat dan kekuatan serangan yang sangat menakutkan. Terutama dalam hal penyerangan, anggota asli dari tim pertempuran Fei Li sangat jelas tentang kemampuan bertahan perisai set perakitan Lin Tianao, terutama karena dia baru saja meningkatkan jumlah set perakitan menjadi enam, dan kemampuan bertahan mereka telah meningkat secara eksponensial. Meski begitu, perisainya telah hancur dalam satu serangan. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikan serangan Kaisar Perak itu. Namun, binatang surgawi yang begitu kuat sebenarnya telah diurus oleh Zhou Wei Qing dan Sangguan Feiyar dalam waktu yang singkat. Bukankah mereka sedikit terlalu kuat? Sebenarnya, baik Zhou Wei Qing maupun Sangguan Feiyar telah memberikan semuanya. Meskipun pertarungan tampaknya telah berakhir dengan cepat, dalam waktu singkat itu, energi surgawi Zhou Wei Qing hampir sepenuhnya terkuras. Meskipun Sangguan Feiyar sedikit lebih kuat darinya, dia juga melepaskan set legendaris lengkapnya, dan dengan bantuan perisai Lin Tianao, mereka berhasil. Jika tidak, bahkan jika mereka mampu mengalahkan Kaisar Perak, tanpa dukungan Lin Tianao, Sangguan Feiyar akan terluka parah. Lin Tianao memanggil anggota tim lainnya, tidak apa-apa sekarang, mari kita semua kembali dan beristirahat. Baru setelah itu tim kembali ke kam. Ada pun masalah antara Zhou Wei Qing dan Sangguan Feiyar, Lin Tianao tidak akan ikut campur. Dengan hubungan di antara mereka, tidak mungkin ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Mari kita sebut bahkan, oke. Zhou Wei Qing tidak ingin terus berdebat dengan Sangguan Feiyar, dan berinisiatif untuk mengatakannya. Sangguan Feiyar mendengus marah, menatap langit. Pertarungan yang menegangkan telah mengurangi rasa malu dan malunya, tetapi setiap kali dia memikirkan hal yang tampak jahat itu, detak jantungnya akan bertambah cepat tak terkendali. Zhou Wei Qing menyeringai dan berkata, Hehehe, saya telah menyadari bahwa keterampilan pertempuran jarak dekat sangat berguna. Siapa tahu, saya mungkin bertemu lawan dengan keterampilan kontrol yang kuat di masa depan. Memiliki kemampuan ekstra selalu baik. Ketika Anda punya waktu, bagaimana kalau Anda mengajari saya beberapa keterampilan pertempuran jarak dekat? Mata Sangguan Feiyar berbinar, dan dia menatap Zhou Wei Qing, berkata, Kamu benar-benar ingin belajar. Zhou Wei Qing mengangguk. Sangguan Feiyar melambaikan kaisar perak di tangannya dan berkata, Mempelajari keterampilan pertempuran jarak dekat dimulai dengan dipukuli. Zhou Wei Qing berkata dengan putus asa, Bukankah kamu memukuliku lebih awal? Bagaimana dengan kaisar perak ini? Bunuh itu. Sangguan Feiyar berkata, Kamu memiliki atribut kegelapan, Bukankah kamu memiliki keterampilan atribut kegelapan? Berikan saja seal dan itu saja. Meskipun kaisar perak ini belum berevolusi ke panggung Raja Langit, Ia masih bisa dijual cukup mahal. Lain kali Anda pergi ke Pulau Manik Surgawi kami, Anda dapat menjualnya di sana. Lagi pula, kami memiliki permintaan yang sangat besar untuk Heavenly Beast tingkat tinggi. Jantung Zhou Wei Qing berdetak kencang, Dan dia berkata, Aku hanya memiliki satu keterampilan penyegelan, Tanda kegelapan pengorbanan darah. Apakah itu akan berhasil? Sangguan Feiyar berkata dengan heran, Kamu benar-benar memiliki keterampilan seperti itu. Jika Anda berhasil menyegelnya, Anda mungkin bisa memperbudak kaisar perak ini. Namun, tingkat kultivasi Anda terlalu rendah, Saya tidak tahu apakah Anda bisa berhasil. Zhou Wei Qing berjalan ke sisi Sangguan Feiyar dan berkata, Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Dia bahkan telah menyimpan keterampilan dari Heavenly Emperor Stage Heavenly Beast, Dan Silver Emperor ini hanya berada di puncak Song Stage. Dalam hal tingkat kultivasi, Dia tidak perlu terlalu khawatir. Sangguan Feiyar memandangnya dengan jijik, Berkata, Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dengan sedikit energi surgawi Anda, Anda ingin memperbudak kaisar perak. Dia tidak tahu kenapa, Tapi selama dia bisa menyerangnya, Sangguan Feiyar akan sangat senang. Zhou Wei Qing menatapnya dengan tatapan provokatif, Berkata, Jika penyegelanku berhasil, Apa yang akan kau katakan? Apakah Anda berani bertaruh? Mata Sangguan Feiyar berputar, Dan dia berkata dengan penuh minat, Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Jika Lin Tianou ada di sini, Dia pasti akan berpikir bahwa Zhou Wei Qing mencoba memanfaatkannya dengan taruhan. Baik dia dan Yun Li telah ditundukkan oleh Zhou Wei Qing Dengan cara yang sama. Zhou Wei Qing berkata, Jika kamu kalah, Kamu harus menyerahkan dirimu kepadaku, Menikahkan Bing Er denganku. Jika saya kalah, Saya akan menikah dengan istana hamparan surga Anda, Menikahi Anda dan Bing Er. Bagaimana tentang itu? Enyahlah. Sangguan Feiyar sangat marah, Dan dia mengirim tendangan ke arah Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak, Melompat mundur sejauh tiga yard untuk menghindari tendangannya. Kaulah yang bertanya padaku apa yang ingin aku pertaruhkan, Dan aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Sangguan Feiyar berkata dengan marah, Memiliki Bing Er saja tidak cukup, Dan kamu masih ingin memanfaatkanku. Berhentilah bermimpi, Saya lebih suka menikahi babi atau anjing daripada menikahi Anda. Zhou Wei Qing mendengus dan berkata, Apakah itu sangat langka? Lalu apa yang ingin Anda pertaruhkan? Sangguan Feiyar memutar matanya dan berkata, Bagaimana dengan ini? Jika kamu gagal menyegel, Nanti saat kita kembali ke kemah, Kamu harus menjadi kudaku. Jika Anda bisa menyegelnya, Saya akan melupakan masalah Anda yang menganiaya saya. Zhou Wei Qing berkata dengan putus asa, Bukankah kamu hanya mencoba memanfaatkanku juga? Memikirkan bagaimana dia akan menungganginya, Dengan pantatnya yang melenting menyentuh tubuhnya sekali lagi, Zhou Wei Qing tidak bisa menahan diri untuk merasakan seluruh tubuhnya memanas, Dan pandangannya secara alami melayang ke arah pantatnya. Apa yang kamu lihat? Sangguan Feiyar berkata dengan marah. Zhou Wei Qing langsung mengubah topik pembicaraan. Kamu bertaruh atau tidak? Jika Anda ingin bertaruh, Mari pikirkan taruhan yang adil. Bagaimana dengan ini? Jika kamu menang, Seperti yang kamu katakan, Aku akan menjadi kudamu. Jika kamu kalah, Aku akan memukulmu sepuluh kali untuk melampiaskan amarahku. Nakal, Wajah sangguan Feiyar memerah. Zhou Wei Qing tersenyum alami dan berkata, Bagaimana kamu tahu nama panggilanku? Jadi, Apakah Anda bertaruh atau tidak? Percepat. Sangguan Feiyar memikirkannya sejenak. Dia tidak berpikir bahwa Zhou Wei Qing dengan empat permata akan mampu menyegel kaisar perak. Bagaimanapun, Keterampilan penyegelan atribut kegelapan dibatasi oleh level mereka, Dan dengan perbedaan lebih dari lima level energi surgawi, Akan sangat sulit untuk menyegelnya. Selanjutnya, Dibandingkan dengan kaisar perak, Zhou Wei Qing setidaknya 20 tingkat lebih rendah. Kecuali keajaiban terjadi, Mustahil baginya untuk berhasil. Berpikir tentang bagaimana dia akan menunggangi Zhou Wei Qing seperti kuda jika dia menang, Dan kehilangan muka di depan semua temannya, Sangguan Feiyar merasa lega. Sambil menggertakkan giginya, Dia berkata, Baiklah, Aku akan bertaruh denganmu. Zhou Wei Qing melirik pantatnya sekali lagi dan menyeringai, Berkata, Hehehe, Perhatikan baik-baik. Saat dia mengatakan itu, Dia meraih kaisar perak dengan satu tangan sebelum berjongkok. Kondisi perubahan iblisnya belum dirilis selama ini, Dan pada saat ini, Dia meletakkan kaki kanannya di tubuh kaisar perak, Mengatur pernafasannya dan memulihkan energi surgawinya. Akhirnya, Dia mengambil tindakan. Bab 363 Sangguan Feiyar berdiri di samping, Dan tiba-tiba, Dia merasakan aura yang sangat dingin dan menyeramkan keluar dari tubuh Zhou Wei Qing. Kaki kanannya di kaisar perak mengeluarkan aura dingin, Dan di saat berikutnya, Udara di sekitar mereka tampak berputar dan melengkung, Dan kaisar perak putih perak yang asli benar-benar berubah warna. Hitam, Abu-abu, Biru, Tiga warna berbeda melintas di sekitar tubuh kaisar perak, Dan kaisar perak yang semula tidak sadar terbangun seketika. Namun, Ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, Malah tubuhnya bergetar hebat. Awalnya, Dia sudah terluka parah, Dan dengan serangan seperti itu, Dia segera merasakan kekuatan hidupnya menghilang. Tanpa pertanyaan, Zhou Wei Qing telah menggunakan Dark Demon God Lightning dan Time Disruption Poison di atasnya. Tiga jenis racun energi telah disuntikkan ke dalam tubuhnya. Tidak peduli makhluk hidup macam apa itu, Ketika dihadapkan pada situasi yang mengancam nyawa, Pasti akan panik, Dan kaisar perak tidak terkecuali. Terlebih lagi, Racun energi yang disuntikkan ke dalam tubuhnya adalah kemampuan yang aneh dan tidak diketahui. Itu tidak memiliki banyak energi surgawi yang tersisa, Dan saat ini tidak dapat menahan tiga jenis racun energi yang berbeda. Hal yang paling sombong tentang Dark Demon God Lightning adalah bahwa Energi surgawi tidak dapat dipaksa keluar, Dan bahkan pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi Sangguan Longyin tidak dapat berbuat apa-apa. Zhou Wei Qing menyeringai, Menginjak kaisar perak sambil berkata, Hal kecil, apakah kamu merasakan ancaman kematian? Jika Anda ingin hidup, Lebih baik Anda bekerja sama dengan ayah Anda, Ayah Anda. Saat aku menyegelmu, Jangan melawan. Jika tidak, Anda hanya bisa menunggu kematian. Perasaan terkorosi oleh ketiga racunku tidak enak kan? Dia telah bereksperimen lebih dari sekali, Dan ketiga racun ini tidak hanya dapat menyebabkan kematian, Tetapi yang lebih penting, Mereka akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Sebelumnya, San Little Demon tidak mampu menahannya, Dan Zan Lingtian juga tidak mampu. Mereka memiliki pembangkit tenaga listrik Tahap Raja Surgawi Sangguan Longyin Untuk membantu mereka mengurangi rasa sakit, Tetapi kaisar perak ini tidak. Terkadang, Kematian bukanlah hal yang paling menakutkan, Tapi rasa sakit karena tidak bisa hidup atau mati. Saat dia menyeringai, Zhou Wei Qing tidak lupa meletakkan tangannya di tubuh kaisar perak, Terus melahap energi langitnya. Pada saat yang sama, Dia menggigit tangannya yang lain, Meneteskan setetes darah segar Saat dia mengaktifkan segel pengorbanan kegelapan darahnya. Dalam keadaan perubahan iblis, Zhou Wei Qing mampu melepaskan aura harimau dewa iblis kegelapan secara maksimal, Terutama kaki kanannya. Alasan dia menggunakan kaki kanannya untuk menginjak kaisar perak Bukan hanya untuk melepaskan petir dewa iblis kegelapan, Tetapi juga karena alasan itu. Sangguan Feier berdiri di samping, Menonton. Awalnya, Dia berpikir bahwa dia memiliki pemahaman yang baik tentang kemampuan Zhou Wei Qing, Tetapi sekarang, Melihat Zhou Wei Qing mengancam kaisar perak, Dia tidak bisa menahan diri untuk menganggapnya menggelikan. Pada saat yang sama, Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan, Seolah-olah Zhou Wei Qing telah melakukan sesuatu pada kaisar perak yang tidak dia ketahui. Berhenti bermimpi, Mengancam kaisar perak, Hanya kamu yang bisa memikirkan itu. Tidak hanya hal kecil ini ganas, Itu juga sangat pantang menyerah. Jika dia tidak menggunakan kekuatannya untuk menyegelnya dengan paksa, Dia pasti tidak akan bisa menyegelnya. Tunggu saja aku menunggangimu seperti kuda. Meskipun sangguan Feier berasal dari Heaven's Expansive Palace, Bagaimanapun juga dia bukanlah Heavenly Beast, Dan dia tidak bisa merasakan tekanan besar yang hanya bisa dirasakan oleh Heavenly Beast. Jika kaisar perak ini berada di panggung Raja Surgawi, Maka tekanan pada Zhou Wei Qing akan jauh lebih lemah. Sayangnya, itu belum menyelesaikan evolusinya. Harimau Dewa Iblis Kegelapan tidak kalah dengan Harimau Roh Surgawi Ilahi, Dan ia memiliki garis keturunan tertinggi di seluruh dunia binatang surgawi. Selain itu, ia juga merupakan binatang surgawi yang kuat, Dan dari sudut pandang binatang surgawi, Kaisar perak dapat merasakan bahwa ia harus tunduk pada binatang surgawi, bukan manusia. Di bawah pengaruh darah Zhou Wei Qing, Segel kegelapan tercetak di dahi kaisar perak. Tubuh kaisar perak bergetar hebat, Seolah ingin melawan, tetapi tidak berani melakukannya. Mata manik-maniknya menatap langsung ke mata merah darah Zhou Wei Qing. Akhirnya berhenti berjuang. Tidak ada yang mau menyerahkan hidup mereka. Terlebih lagi, di mata kaisar perak, Zhou Wei Qing bahkan bukan manusia. Dunia binatang surgawi adalah tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah, Dan rasa sakit dari tiga racun mematikan dari Zhou Wei Qing Telah menyebabkannya akhirnya memilih untuk tunduk. Kekuatan harimau Dewa Iblis kegelapan adalah sesuatu yang bahkan harus dilihat oleh kaisar perak. Meskipun ia tahu bahwa tingkat kultifasi Zhou Wei Qing masih jauh dari tahap Raja Surgawi, Ia masih jauh dari mencapai tahap Raja Surgawi. Namun, dengan kekuatan binatang surgawi, setidaknya dia bisa menerima Zhou Wei Qing. Jika itu adalah manusia lain, tanpa kekuatan absolut untuk menekannya, Ia lebih baik mati daripada tunduk. Getaran itu masih ada, tapi jauh lebih lembut, Karena tiga racun mematikan menyerang tubuhnya. Segel merah tua melintas ke bulu perak di dahinya, Dan di saat berikutnya, kekuatan melahap yang kuat mengalir dari tangan Zhou Wei Qing ke tubuh kaisar perak, Menyedot energi surgawi terakhirnya bersama dengan tiga racun mematikan yang dimilikinya. Telah menyiksanya. Kepala kaisar perak miring ke samping, dan pingsan di tangan Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing tidak menyimpannya di cincin tata ruangnya, Malah menyimpannya di dadanya, wajahnya tampak sombong. Ketika segel merah gelap memasuki dahi kaisar perak, Sangguan Feiyer tertegun. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kaisar perak benar-benar tunduk begitu saja, Dan Zhou Xiaopang hanya berada di tahap empat permata. Bagaimana dia bisa membuat Zhong stage heavenly beast yang begitu kuat tunduk padanya? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Oi, aku tahu aku sangat tampan, Tapi jika kamu terus menatapku seperti itu, Aku akan merasa malu. Zhou Wei Qing menyeringai jahat pada Sangguan Feiyer, Pada saat yang sama, Tatapannya tanpa malu-malu tertuju pada bokong gagah Sangguan Feiyer. Kamu akan merasa malu. Sangguan Feiyer sangat marah hingga dia tertawa. Kulitmu sangat tebal sehingga hampir tak terkalahkan. Zhou Wei Qing menghela nafas dan berkata, Huh, meskipun kamu berasal dari Heaven's Expansive Palace, Bagaimanapun juga kamu adalah seorang wanita. Taruhan kita sudah berakhir, Dan jika kamu ingin kembali pada kata-katamu, Aku tidak akan terkejut. Namun, itu sangat disayangkan untuk istana hamparan surga. Sangguan Feiyer menatapnya, Matanya yang besar dan indah berkedip. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, Zhou Xiaopang, kamu ingin memprovokasi saya. Mustahil. Mewakili istana hamparan surga adalah urusan kakak, Tidak ada hubungannya denganku. Anda benar? Menarik kata-kata Anda adalah sifat wanita. Ya, saya akan kembali pada kata-kata saya, Apa yang akan Anda lakukan? Apakah ada yang melihat bahwa saya bertaruh dengan Anda? Siapa yang bisa membuktikannya kepada Anda? Tidak benar, hehehe, itu artinya kita tidak bertaruh sama sekali. Ah, Zhou Weiking menatap sangguan Feiyer, rahangnya menganga. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah provokasinya, Dengan nama istana hamparan surga, Sangguan Feiyer pasti tidak akan mengingkari kata-katanya. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa gadis setan kecil dari istana hamparan surga ini Benar-benar akan melakukan hal seperti itu, Benar-benar menarik kembali kata-katanya. Selain itu, kekuatannya tidak sekuat miliknya, Dan bahkan jika dia ingin melakukan taruhan dengan paksa, Dia tidak akan bisa melakukannya. Zhou Weiking sangat tertekan. Melihat wajahnya yang suram, Sangguan Feiyer tersenyum bahagia, Melompat kembali ke kam. Cuaca hari ini tidak buruk sama sekali, Aku tidak bisa tidak marah sampai mati. Saya telah memutuskan untuk menghadiahi diri sendiri dengan makan lebih banyak. Melihat kepergiannya, Hati Zhou Weiking berkedut, Berpikir pada dirinya sendiri, Mereka berdua lahir dari ibu yang sama, Mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Sangguan Feiyer ini dan Bing Ernya sendiri, Kepribadian mereka terlalu berbeda. Memikirkan kembali saat dia menggoda dan menggoda sangguan Bing Er, Bagaimana dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi, Mata Zhou Weiking tiba-tiba dipenuhi dengan kebingungan. Kalau saja Bing Er bisa tetap di sisinya, Betapa bagusnya itu. Tidak peduli apakah itu adalah pertama kalinya Dia menggunakan sangguan Bing Er sebagai pengorbanan di negara perubahan iblisnya, Atau malam itu di Pulau Manik Surgawi, Itu adalah kenangan paling berkesan dari Zhou Weiking. Itu juga alasan mengapa di dalam hatinya, Tidak ada yang lebih penting darimu, Sangguan Bing Er. Si kembar tiga dari sangguan sisters terlihat sangat mirip. Meskipun Zhou Weiking tidak mau membiarkan sangguan Feiyer mengikutinya, Di dalam hatinya, Bisa melihat sangguan Feiyer di sisinya setiap hari Seperti melihat sangguan Bing Er. Itu karena keegoisan ini, Dan juga karena dia takut sangguan Feiyer akan berbicara buruk Tentang dia kepada sangguan Bing Er, Sehingga dia menahannya di sisinya. Karena perbedaan kepribadian mereka, Sangguan Feiyer memancarkan kecantikan yang berbeda di depan Zhou Weiking. Dia lincah, Bersemangat, Bersemangat, Itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki sangguan Bing Er. Namun, Sangguan Feiyer juga tidak memiliki kecantikan sangguan Bing Er yang tenang dan lembut. Kedua kakak beradik ini bisa dikatakan memiliki kelebihan masing-masing. Hutan di malam hari tidak pernah damai, Dan suara serangga serta burung memenuhi udara, Menciptakan simfoni yang indah. Karena serangan mendadak Kaisar Perak, Zhou Weiking secara khusus menginstruksikan Lin Tiano untuk meningkatkan patroli di malam hari. 21 dari mereka dibagi menjadi beberapa kelompok, Semuanya dipimpin oleh anggota asli tim pertempuran Feiyer. Sebenarnya, Bertemu dengan Kaisar Perak memang sebuah kecelakaan. Malam itu, Selain beberapa binatang surgawi kecil yang melecehkan mereka, Mereka tidak menemui masalah lain. Pagi-pagi sekali, Setelah makan jatah kering yang sederhana, Mereka mengemasi tenda mereka dan melanjutkan perjalanan. Zhang Lang dan 12 lainnya menunjukkan standar tinggi mereka, Dan hanya dalam 15 menit, Mereka selesai berkemas. Feiyer, Apakah kamu yakin ada kuda setan hantu di sini? Begitu mereka berangkat, Zhou Weiking bertanya pada Sangguan Feiyer. Sangguan Feiyer meliriknya dan berkata, Saya tidak yakin. Awalnya, Pasti ada beberapa. Namun, Setelah bertahun-tahun diburu, Siapa tahu masih ada lagi. Mata Zhou Weiking melebar. Kau tidak bercandakan. Jika Anda tidak mengatakan bahwa ada Ghost Demon Horses di sini, Kami tidak akan memilih jalan ini. Sangguan Feiyer menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat, Berkata, Tentu saja ada. Namun, Jika kita memilih jalur terpendek melalui hutan setan hantu, Sulit untuk mengatakan apakah kita akan bertemu mereka atau tidak. Lagipula, Jumlah Ghost Demon Horses di alam liar semakin berkurang. Bab 364. Zhou Weiking tiba-tiba tertawa. Dari sudut pandang Sangguan Feiyer, Senyum bajingan itu sangat menyeramkan. Selama masih ada, Itu mudah. Kami tidak akan kembali dengan tangan kosong. Sangguan Feiyer menatapnya dengan heran. Bahkan aku tidak yakin menemukannya, Bukan. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Hehehe, Selama ada, Aku pasti bisa melakukannya. Sangguan Feiyer berkata dengan marah, Aku tidak percaya padamu, Ayo bertaruh. Zhou Weiking mendengus dan berkata, Kamu tidak menepati janjimu, Aku tidak akan bertaruh denganmu. Sangguan Feiyer berkata, Jika kamu tidak berani bertaruh, Itu berarti kamu tidak bisa melakukannya. Zhou Weiking melirik pantatnya yang gagah dan berkata, Bayar utangnya dulu, Baru kita bisa bertaruh. Sangguan Feiyer cemberut, Sedikit tersipu saat dia berkata dengan suara rendah Yang hanya bisa didengar oleh Zhou Weiking, Kamu mau, Di depan begitu banyak orang. Bagaimana kalau kita bertaruh dulu, Dan aku akan membayarmu malam ini, Oke. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Zhou Weiking tidak berpikir bahwa dia tulus ingin membayar utangnya. Namun, Sebagai seorang pria, Dia tidak akan benar-benar berdebat dengan Sangguan Feiyer. Sambil tertawa terbahak-bahak, Dia berkata, Baiklah, Lalu apa yang ingin kamu pertaruhkan? Sangguan Feiyer berkata, Sama seperti kemarin. Jika aku kalah, Aku akan membiarkanmu memukulku sepuluh kali lagi. Jika kamu kalah, Kita akan genap. Mendengar kata-katanya, Minat Zhou Weiking terusik. Lagi pula, Karena Sangguan Feiyer mengatakan itu, Itu berarti dia sangat peduli dengan taruhan semalam. Artinya, Dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kemenangannya. Tanpa memberi Sangguan Feiyer waktu untuk berpikir, Zhou Weiking menganggup dan berkata, Baiklah, Aku akan bertaruh denganmu. Sangguan Feiyer terkikik dan berkata, Kamu pasti akan kalah. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki Untuk menemukan kuda setan hantu di hutan setan hantu yang besar ini. Zhou Weiking tersenyum misterius dan berkata, Baiklah, Tunggu dan lihat saja. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking menepuk dadanya. Seketika, Cahaya perak menyala, Dan kaisar perak melebarkan sayapnya, Terbang keluar dari pelukan Zhou Weiking dan mendarat di bahunya. Lagi pula, Tingkat kultivasi kaisar perak benar-benar mencengangkan. Meskipun telah terluka parah kemarin, Dan energi langitnya telah dikeringkan oleh Zhou Weiking, Setelah istirahat malam, Ia telah memulihkan sebagian kekuatannya, Dan setidaknya tidak akan mempengaruhi penerbangannya. Tentu saja, Masih butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Zhou Weiking menggosok kepala kaisar perak dan berkata, Bahwa kami ke kuda setan hantu terdekat, Setidaknya ada 20. Mata merah kecil kaisar perak yang indah berkedip, Seolah sedang berpikir keras. Setelah beberapa saat, Dia mengangguk ke arah Zhou Weiking, Sebelum melebarkan sayapnya dan terbang di depan kelompok itu, Menuju ke arah tertentu. Mata Sangguan Feier membeku karena kaget, Mulutnya ternganga, Terlihat semanis mungkin. Kamu, Kamu curang, Sangguan Feier berkata dengan enggan. Zhou Weiking berkata dengan tenang, Maaf, Nona Sangguan Feier, Bagaimana saya bisa curang? Kamu, Wajah Sangguan Feier dipenuhi amarah, Wajahnya memerah. Namun, Dia tidak dapat membuat bukti apapun, Bahwa Zhou Weiking telah berbuat curang. Tanpa keyakinan mutlak untuk menang, Bagaimana mungkin Zhou Weiking bertaruh dengan Sangguan Feier? Spesialisasi Kaisar Perak terbang dengan kecepatan tinggi. Karena ia tinggal di sini, Dengan kecepatan terbangnya, Secara alami ia akan berkeliling untuk berburu. Secara alami, Itu akan melewati banyak tempat. Selama ada kuda setan hantu di hutan setan hantu, Itu pasti akan melihat mereka. Dengan itu yang memimpin, Bagaimana mungkin mereka tidak menemukan mereka. Sebenarnya, Kaisar Perak memang bisa diandalkan. Meskipun arah yang mereka tuju telah berubah, Hanya dalam dua jam, Itu sudah membawa kelompok itu ke target mereka. Aliran kecil selebar tiga meter mengalir melalui hutan setan hantu. Tidak jauh dari sana, Sekelompok besar kuda hitam yang kuat sedang minum air Dan menggigit rumput di samping sungai. Melihat kuda-kuda besar dari jauh, Mata Zhou Weiking dan kelompok lainnya membelalak. Tanpa kata-kata Sangguan Feier, Mereka tahu bahwa ini pasti kuda setan hantu. Ini harus menjadi kawanan, Dan selain beberapa yang lebih pendek, Sisanya adalah semua kuda dewasa. Mereka semua berwarna hitam, Dan dibandingkan dengan kuda biasa, Mereka setidaknya setengah meter lebih tinggi. Secara keseluruhan, Tingginya lebih dari dua meter, Panjangnya hampir lima meter. Tubuh mereka tebal dan berotot, Dan orang bisa dengan jelas melihat otot-otot yang kuat di keempat kaki mereka. Otot kuda adalah yang paling indah di antara semua binatang, Apalagi raja kuda. Otot mereka yang menonjol ditutupi lapisan sisik tanduk yang tebal. Sinar matahari bersinar menembus bayang-bayang pepohonan, Tetapi tidak memantulkan cahaya apapun saat mendarat di tubuh mereka. Sebaliknya, Itu membuat orang lebih merasakan tekstur sisik terangsang mereka. Kadang-kadang, Kuda setan hantu akan memutar kepalanya, Dan orang dapat dengan jelas melihat bahwa Mata kuda setan hantu ini berwarna merah darah. Karena sisik yang menutupi wajah mereka, Mereka terlihat sangat ganas. Hanya aura mereka saja sudah cukup untuk menakuti kuda biasa. Dalam kawanan ini, Ada lebih dari empat puluh kuda setan hantu, Dan pemimpinnya berdiri di sana dengan bangga. Hanya saja tidak minum air atau makan rumput, Melainkan berdiri di sana seperti seorang raja, Memeriksa anggota sukunya sendiri. Kuda setan hantu ini bertubuh lebih besar, Dan lebih berotot dari yang lain. Lebih penting lagi, Di dahinya, Ada tanduk kecil yang panjangnya sekitar setengah ci. Cahaya di matanya juga berwarna merah keemasan, Dan sisik di tubuhnya jelas lebih tebal. Tanpa pertanyaan, Itu adalah pemimpin kawanan kuda setan hantu ini. Ketika mereka masih agak jauh dari kawanan Ghost Demon Horses, Zoe King dan yang lainnya sudah berhenti dan menyergap. Lintiano bertanya pada Zoe King dengan suara rendah, Apa yang harus kita lakukan? Kuda setan hantu ini setidaknya berada di tahap zoom tingkat bawah, Dan mereka sangat pandai berlari. Untuk menangkap mereka semua akan sulit. Zoe King mengerutkan alisnya, Memikirkan masalah yang sama. Pada pandangan pertama, Dia menyukai kuda setan hantu bertanduk, Tetapi untuk menangkap mereka semua tidak akan mudah. Hutan itu sangat luas, Dan kuda setan hantu tinggal di sini, Jadi mereka pasti lebih akrab dengan jalan setapak daripada sebelumnya. Begitu mereka berpencar dan melarikan diri, Panen mereka akan jauh lebih kecil. Saat Zoe King sedang berpikir tentang cara mendistribusikan kuda setan hantu dengan aman, Kaisar Perak yang memimpin jalan terbang kembali, Mendarat di bahu Zoe King. Mata merah kecilnya menatap Zoe King dengan rasa ingin tahu. Kaisar Perak adalah binatang surgawi tingkat tinggi, Dan memiliki kecerdasan tinggi. Kalau tidak, Zoe King tidak akan berbicara dengannya lebih awal dan membiarkannya memimpin. Meskipun mereka berdua hewan surgawi, Dahuang dan Erhuang tidak secerdas itu. Mungkin karena Kaisar Perak memakan otak hewan dan manusia. Tentu saja, Setelah menaklukkannya, Zoe King tidak akan membiarkannya memakan manusia lagi. Ada apa? Kacang merah kecil. Saya memperingatkan Anda, Anda tidak diizinkan untuk berburu kuda setan hantu itu. Saya ingin menangkap mereka sebagai tunggangan. Betapa merepotkan, Bagaimana kita bisa menangkap kuda setan hantu ini tanpa melukai mereka, Dan pada saat yang sama memastikan keselamatan kita. Tiba-tiba, Ada gerakan di bahunya, Dan Zoe King terkejut melihat Kaisar Perak yang dia beri nama Little Red Bean tiba-tiba menurunkan kepalanya, Menabrak bahunya. Seketika, Dia ketakutan, Mengira luka Little Red Bean bertingkah lagi, Dan dia segera mengambilnya untuk melihat lebih dekat. Hahaha, Itu meremehkanmu. Sangguan Feier telah kalah taruhan, Dan dia merasa agak tertekan. Namun, Melihat Little Red Bean, Dia tidak bisa menahan tawa. Memandang rendah aku, Zoe King memandang sangguan Feier dengan bingung. Tepat pada saat itu, Kacang merah kecil tiba-tiba berputar sedikit di tangan Zoe King, Dan dengan desir, Ia terbang ke udara, Melebarkan sayapnya dan melayang di sana, Mengeluarkan teriakan melengking ke arah langit. Meskipun kaisar perak berukuran kecil, Teriakannya sangat keras dan menusuk, Menyebabkan Zoe King dan yang lainnya merasakan hati mereka bergetar. Ketika kuda setan hantu yang dengan santai makan dan minum di tepi sungai mendengar teriakan itu, Mereka langsung terlempar ke dalam kekacauan. Beberapa kuda setan hantu muda langsung lemas dan jatuh ke tanah, Sementara kuda setan hantu dewasa juga mengangkat kepala mereka, Mata merah mereka dipenuhi kepanikan. Meskipun jarak mereka masih cukup jauh, Zoe King dan yang lainnya dapat dengan jelas Melihat bahwa di antara kuda setan hantu yang besar ini, Selain kuda setan hantu bertanduk tunggal, Semua kaki mereka gemetar hebat. Dari kelihatannya, Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berlari. Pada saat ini, Kuda setan hantu bertanduk tunggal menunjukkan kekuatannya sebagai pemimpin, Mengangkat kepalanya dan mengeluarkan tangisan rendah. Berdiri di depan, Surai hitam di lehernya berdiri, Kuku depan kanannya menancap ke tanah. Bahkan untuk itu, Itu menunjukkan rasa tidak nyaman yang kuat. Itu benar-benar mungkin, Zou Wei King bergumam pada dirinya sendiri, Rahangnya menganga. Sebelumnya, Dia tidak mempercayai kata-kata sangguan Feier, Tapi sekarang dia mempercayainya. Jelas bahwa kacang merah kecil memandang rendah dirinya tanpa berkata-kata. Hirarki langsung hewan surgawi bahkan lebih berbeda dari masyarakat manusia. Binatang surgawi tingkat tinggi dapat dengan mudah menekan binatang surgawi tingkat rendah, Dengan pengecualian beberapa binatang surgawi yang sangat istimewa. Meskipun kacang merah kecil kaisar perak belum mencapai tahap raja surgawi, Tetapi bagi kuda setan hantu ini, Itu masih jauh lebih tinggi dari mereka. Lebih jauh lagi, Di dunia hewan surgawi, Kaisar perak seperti iblis, Dan bahkan hewan surgawi dengan level yang sama tidak akan berani memprovokasi itu. Dengan demikian, Teriakannya yang melengking jauh lebih kuat daripada binatang surgawi lainnya. Sebenarnya, Jika ingin membunuh kuda setan hantu ini, Termasuk yang bertanduk tunggal, Itu akan semudah meniup debu. Meskipun sisik bertanduk dari kuda setan hantu tidak buruk dalam hal pertahanan, Di depan keterampilannya yang kuat, Itu tidak berbeda dengan kertas. Aku akan mencobanya juga. Dengan penampilan kaisar perak, Zou Wei Qing langsung teringat saat dia dan sangguan Bing Er Bertemu dengan kelompok di rewolf hutan. Dia mengambil langkah besar ke depan, Dan saat dia bergerak maju, Aura dingin, Jahat, Dan mendominasi dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, Otot-otot di tubuhnya dengan cepat membengkak, Dan pada kulit yang terbuka di luar pakaiannya, Tato harimau hitam dan abu-abu bergerak berirama seolah-olah hidup. Secara khusus, Kata, Raja besar di dahinya dan perubahan di kaki kanannya bahkan lebih jelas. Keadaan perubahan iblis yang dapat dikendalikan telah dilepaskan. Bab 366 Menghadap ke arah kuda setan hantu, Zou Wei Qing membusungkan dadanya, Dan raungan marah terdengar, Seperti harimau ganas yang melompat keluar dari pegunungan. Dengan Lin Tianou memimpin, Mereka semua tiba-tiba merasa seolah-olah badai telah muncul di hutan iblis hantu di sekitar mereka. Aura dingin yang menggigit menyebabkan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Meskipun mereka tahu bahwa itu adalah raungan Zou Wei Qing, Samar-samar mereka masih bisa merasakan seolah-olah seekor harimau besar berdiri di sana, Dipenuhi dengan keagungan dan martabat yang tak terbatas, Menyebabkan semua makhluk hidup tunduk padanya. Sebelumnya, kuda setan hantu hampir tidak bisa berdiri, Tetapi setelah mendengar auman harimau, Mereka jatuh seperti gandum yang ditebang. Meskipun tingkat kultivasi energi surgawi Zou Wei Qing tidak tinggi, Tetapi setelah memasuki negara perubahan iblis, Aura harimau dewa iblis kegelapan begitu tinggi dan perkasa, Bahkan kaisar perak akan gemetar di hadapannya, Apalagi kuda iblis hantu ini. Asteris puu asteris kuda setan hantu bertanduk tunggal adalah yang terakhir jatuh. Satu-satunya perbedaan adalah dia jatuh dengan kedua kaki depannya, Seolah sedang berdoa, matanya dipenuhi ketakutan. Zou Wei Qing tertawa terbahak-bahak, Tubuhnya tiba-tiba melaju kencang. Kaki kanannya menginjak tanah dengan keras, Dan dalam beberapa lompatan, dia mencapai tepi sungai. Tanpa ragu, dia melompat ke atas kudanya, Melompat ke belakang kuda setan hantu bertanduk tunggal. Tanpa perlawanan apapun, saat Zou Wei Qing mendekat, Aura iblis yang kuat di sekelilingnya menekan kuda iblis hantu sedemikian rupa Sehingga mereka tidak berani bergerak. Keadaan perubahan iblis Zou Wei Qing telah melalui evolusi keduanya, Dan itu memiliki efek penekan yang kuat pada semua binatang surgawi di bawah panggung Song. Kuda setan hantu bertanduk tunggal ini hanya berada di tahap zun tingkat tinggi, Dan dengan bantuan kaisar perak, bagaimana mungkin mereka bisa menahannya. Melihat ini, anggota asli tim pertempuran Fei Li masih bisa tetap tenang. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup mereka. Namun, Zhang Lang dan 12 orang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Ini adalah pemimpin yang telah mereka pilih. Apakah dia benar-benar manusia? Apa aura yang kuat itu? Lagipula, tidak satupun dari mereka berasal dari Akademi Heavenly Bat. Terlepas dari Zhang Lang, yang merupakan Master Bat surgawi, yang samar-samar bisa menebak bahwa Zhou Wei King berada di negara perubahan iblis, sisanya tidak tahu mengapa Zhou Wei King akan mengalami transformasi seperti itu. Apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih sederhana. Dengan penindasan ganda Zhou Wei King dan kaisar perak, ke-38 kuda setan hantu ditangkap, dan bahkan tiga anak kuda ditangkap. Terlepas dari masing-masing dari mereka mendapatkan satu, Zhou Wei King memberikan sisa kuda setan hantu kepada Lin Tianou, memungkinkan dia untuk menyimpannya di cincin luar angkasa yang dapat menyimpan makhluk hidup. Adapun dirinya sendiri, dia mengendarai kuda setan hantu bertanduk tunggal, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Perawakan Zhou Wei King sudah dianggap agak tinggi di antara manusia, tetapi saat dia mengendarai kuda setan hantu bertanduk tunggal, dia masih merasa agak kecil dan kurus. Di bawahnya, kuda setan hantu bertanduk tunggal memberinya perasaan bahwa kuda itu penuh dengan kekuatan. Kakinya menjepit perut kudanya, dan dia langsung bisa merasakan kekuatan kuda setan hantu bertanduk tunggal kembali padanya. Selama dia menggerakkan otot kakinya sedikit, kuda setan hantu bertanduk tunggal akan bergerak sesuai keinginannya. Tanpa perlawanan apapun, menghadapi aura Zhou Wei King yang tinggi dan perkasa, kuda setan hantu bertanduk tunggal dengan patuh memilih untuk tunduk. Itu seperti binatang surgawi biasa yang bertemu dengan harimau roh surgawi ilahi dari gunung salju surgawi. Baginya, tunduk pada atasan seperti itu adalah suatu kehormatan, bukan aib. Sebenarnya, yang paling bersemangat dari mereka semua adalah crow. Bobotnya jauh lebih besar daripada manusia biasa manapun, dan kuda biasa tidak akan mampu menopangnya dalam waktu lama. Namun, dengan kuda setan hantu, itu adalah cerita yang berbeda. Bahkan dengan beratnya 600 jin, kuda setan hantu itu sepertinya tidak merasakan apa-apa. Zhou Wei King telah secara khusus memilih kuda setan hantu yang terkuat dan terkuat untuknya, dan dengan gagak yang memegang kapak legendarisnya, dia tampak seperti tuan wanita. Kuku kuda setan hantu juga berbeda dari kuda biasa. Mereka sangat besar, dan dapat melintasi sebagian besar medan. Mengendarainya sangat stabil, dan bahkan bisa dikatakan nyaman. Setelah menaklukkan kuda setan hantu, Zhou Wei King dan yang lainnya tiba di perbatasan utara tanah Zongtian hampir tiga hari lebih awal dari yang diperkirakan. Kota Tianbei, terletak di sebelah barat perbatasan utara kekaisaran Zongtian. Itu adalah salah satu kota terpenting di perbatasan utara kekaisaran Zongtian, dan kepentingannya adalah yang kedua setelah kota utara tengah. Untuk melawan kekaisaran Wanshu, kekaisaran Zongtian telah membangun total tiga kota besar di perbatasan utara. Mereka adalah kota utara tengah, yang paling penting dari semuanya, kota utara tengah, kota Tianbei di sebelah barat perbatasan utara, dan kota Baobei di selatan perbatasan utara dekat kekaisaran Baopo. Tiga kota besar ini tersebar secara berurutan, dan bersama dengan lusinan kota kecil di sebelahnya, mereka membentuk jaring pertahanan yang dalam. Di tiga kota besar ini, juga terdapat sejumlah besar sumber daya yang disimpan, khusus digunakan untuk garis depan. Ketika ketiga kota ini dibangun, mereka dibangun sebagai benteng, dan dalam hal kemampuan pertahanan, mereka bahkan lebih tinggi dari ibu kota kekaisaran Zongtian, kota Zongtian. Kota Tianbei adalah yang paling dekat dari tiga kota keperbatasan kekaisaran Wanshu. Di luar kota Tianbei, legion keempat, ketujuh, dan kedelapan kekaisaran Zongtian ditempatkan, dengan total lebih dari 300 ribu tentara. Zhou Weiking dan yang lainnya memasuki kota Tianbei dengan berjalan kaki. Kuda setan hantu terlalu menarik perhatian, dan identitasnya saat ini juga sangat sensitif. Kali ini, dia harus menyembunyikan identitasnya dan bergabung dengan tentara kekaisaran Zongtian, jadi tentu saja dia tidak bisa mempermasalahkannya. Pada titik ini, tim Zhou Weiking telah kehilangan 12 orang. Zhang Lang dan siswa Akademi Militer Fei Li lainnya tidak lagi bersama mereka. Setelah keluar dari hutan setan hantu, Zhou Weiking telah menginstruksikan mereka untuk menuju kota utara tengah. Mereka akan bergabung dengan tentara kekaisaran Zongtian di sana, dan tidak mengikutinya. Misi Zhou Weiking untuk Zhang Lang dan yang lainnya adalah bergabung dengan tentara kerajaan Zongtian, dengan Zhang Lang sebagai pemimpinnya. Namun, mereka tidak mudah dihubungi, dan untuk melatih diri mereka sendiri di ketentaraan sebanyak mungkin, menunjukkan bakat dan kemampuan mereka, dan dengan cepat menjadi perwira tentara kekaisaran Zongtian. Masing-masing dari mereka harus melatih bawahan mereka yang paling terpercaya, dan mereka akan dapat sepenuhnya mengendalikan sebagian dari pasukan, dan menunggu perintah Zhou Weiking. Ini adalah sesuatu yang telah direncanakan Zhou Weiking sejak lama. Jika dia membiarkan semua orang mengikutinya, itu akan menjadi target yang terlalu jelas. Dengan semua 20 dari mereka adalah Master Manik Surgawi dan Master Permata, akan aneh jika mereka tidak menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya, Zhang Lang dan yang lainnya adalah siswa paling berprestasi di Akademi Militer Veli. Meskipun mereka belum lulus secara resmi, mereka tidak jauh dari itu. Dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah komandan yang luar biasa, dan jika mereka semua ditempatkan bersama, akan sulit bagi mereka untuk menampilkan potensi penuh mereka. Hanya dengan berpisah dan bergabung dengan tentara, masing-masing dari mereka menunjukkan bakat mereka, mereka akan dapat melatih diri mereka dengan lebih baik, dan dapat menampilkan potensi penuh mereka. Zhang Lang dan 12 orang lainnya seperti 12 bidak catur, dimakamkan oleh Zhou Weiking ke dalam pasukan utara Kekaisaran Songtian. Bahkan Sangguan Feier tidak tahu tentang ini. Lagi pula, tindakan Zhou Weiking jelas tidak menguntungkan Kekaisaran Songtian. Dia diam-diam menginstruksikan Zhang Lang dan yang lainnya untuk pergi. Jadi ini kota Tianbei, sungguh kota yang megah. Lin Tianou berseru kagum. Bagian luar kota Tianbei tidak seindah kota-kota besar lainnya yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tembok kota berwarna coklat keabu-abuan, tetapi tembok kota yang tak terbatas memancarkan rasa berat yang tak terlukiskan, seolah-olah tidak bisa dihancurkan. Tembok kota tingginya lebih dari 100 meter, dan ketebalannya tidak mungkin diperkirakan. Gerbang kota yang besar tingginya lebih dari 8 meter, dan lebarnya 20 meter, lebih dari cukup untuk 20 tunggangan untuk melewatinya secara berdampingan. Total ada tiga gerbang dengan ukuran yang sama, berjejer. Zhou Weiking juga berdiri di sana, memandangi tembok kota yang tebal di depannya, tatapan serius di matanya. Sangguan Feier berdiri di samping, menatap wajah Zhou Weiking dengan bingung. Hari itu, setelah kalah taruhan, dia mengingkari lagi, dan masih terlilit hutang. Zhou Weiking tidak memaksanya, hanya menggodanya dari waktu ke waktu. Itu adalah adik iparnya sendiri. Bajingan itu. Namun, mengapa dia terlihat sangat berbeda sekarang? Berdiri di depan kota Tianbei, seolah-olah seluruh auranya telah berubah, tidak lagi sekecil dan sepenting orang lain yang berdiri di depan kota. Sebaliknya, seolah-olah dia akan menelan seluruh kota. Sangguan Feier tidak tahu kapan, tapi dia sudah melepaskan semua pemikiran untuk membalas dendam pada Zhou Weiking. Saat ini, dia hanya merasa bahwa dia harus membantunya, dan tidak membiarkannya terlihat begitu tertekan. Dia masih menyukai senyum jahatnya itu. Seperti dia, jantung sangguan Feier berdetak kencang. Tidak, saya, bagaimana saya bisa menyukainya? Dia adalah adik ipar saya. Untuk menyembunyikan rasa takut di hatinya, dia tanpa sadar bertanya kepada Zhou Weiking, Zhou Xiaopang, kita sudah berada di kota Tianbei, apa yang akan kamu lakukan? Zhou Weiking berkata, bergabunglah dengan tentara. Sangguan Feier mengerutkan alisnya dan berkata, apakah kamu benar-benar akan membawa semua orang untuk bergabung dengan pasukan Song Tian kita? Zhou Weiking menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak membawa semua orang. Saya pergi sendiri. Hanya kamu sendiri. Kali ini, bahkan Lin Tianao pun terkejut. Sepanjang jalan, Zhou Weiking tidak mengatakan apapun tentang rencananya. Lin Tianao selalu berpikir bahwa dia akan membawa semua orang untuk bergabung dengan tentara Song Tian, untuk mencapai posisi tertentu di Kekaisaran Song Tian sebelum mengambil kesempatan untuk menghidupkan kembali Kekaisaran mereka. Zhou Weiking menganggup dan berkata, ada begitu banyak dari kita, bergabung dengan tentara bersama akan terlalu jelas. Kekaisaran Song Tian adalah kekaisaran terkuat di seluruh daratan. Tentara pasti akan dipenuhi dengan pembangkit tenaga listrik, dan tidak mungkin menyembunyikan kekuatan kita yang sebenarnya. Selain itu, dengan begitu banyak dari kita guru manik surgawi yang bergabung dengan tentara bersama, bagaimana mungkin tidak mencurigakan. Karena itu, saya satu-satunya yang bergabung dengan tentara Song Tian. Nanti, kita akan mencari tempat tinggal di Kota Tianbei. Kakak Lin, kamu akan bertanggung jawab untuk membeli rumah besar di Kota Tianbei, dan membawa semua orang untuk tinggal di Kota Tianbei untuk berkultivasi dan menunggu kedatanganku. Berita. Ketika saya memiliki posisi tertentu di ketentaraan, dan memiliki pengawal pribadi saya sendiri, saya akan mengizinkan kalian semua untuk bergabung juga. Pada saat itu, tidak akan ada masalah. Bab 367. Kamu mau pergi sendiri? Mendengar kata-kata Zhou Weiqing, Lin Tiano terkejut, alisnya berkerut. Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kakak, jangan bilang kamu masih tidak percaya padaku. Saya sangat pengecut, dan jika saya menemui bahaya, saya pasti akan bersembunyi jauh. Selain itu, dengan tingkat kultivasi saya, saya seharusnya dapat membuat nama untuk diri saya sendiri dalam waktu singkat. Saat itu, akan lebih mudah bagi kalian semua untuk bergabung dengan tentara. Selain itu, tim pertempuran Veli kita telah tampil sangat cemerlang di turnamen Manik Surgawi. Jika kita semua bergabung dengan tentara, bagaimana jika kita bertemu dengan seseorang yang sedang menonton turnamen di kota Zhongtian? Bukankah kita akan diekspos? Lin Tiano berpikir sejenak, lalu berkata, itu masuk akal. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan, serahkan masalah ini kepada saya. Kapan Anda berencana untuk bergabung dengan tentara? Zhou Weiking berkata, tidak ada waktu untuk disiasiakan, mari kita lakukan sekarang. Semakin awal saya bergabung dengan tentara, semakin awal saya dapat memulai rencana saya. Lin Tiano menganggup dan berkata, setiap pagi saat matahari terbit, saya akan mengirim seseorang untuk menunggu Anda di gerbang utara. Setelah Anda menetap di ketentaraan, cari kesempatan untuk keluar. Mata Zhou Weiking menyipit, baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Big Bro, saudara dan saudari, berhati-hatilah. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Namun, sebelum dia bisa bergerak, pakaiannya ditarik oleh Sangguan Feier. Anda dapat memilih untuk tidak membawa orang lain, tapi bukan saya. Lagi pula, saya bukan anggota tim pertempuran Feili Anda, satu orang lagi seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Melihat kilatan di mata Sangguan Feier, Zhou Weiking merasa tak berdaya. Kenapa kau selalu mengganggu ku? Apakah Anda pikir saya pergi ke sana untuk bermain? Sangguan Feier mendengus dan berkata, kamu tidak bisa pergi tanpaku. Pertama, saya perlu mengawasi Anda atas nama Bing Er. Di Angkatan Darat Zongtian kami, wanita diizinkan untuk bergabung, dan promosi perwira tidak akan mendiskriminasi wanita. Anda bajingan, Anda seorang wanita, bagaimana jika Anda menyukai wanita lain? Selanjutnya, sebagai anggota Istana Hamparan Surga, saya perlu mengawasi Anda. Kalau tidak, jika Anda melakukan sesuatu untuk menyakiti tentara Zongtian kami, sudah terlambat bagi saya untuk menyesalinya. Bagaimanapun, saya tidak peduli, saya ingin pergi dengan Anda. Zhou Weiking memelototinya dengan putus asa dan berkata, jangan beri aku omong kosong itu, jangan membuatnya terdengar begitu bermartabat. Anda pikir saya tidak mengenal Anda. Kamu pasti berpikir menjadi tentara itu menarik, jadi kamu mau ikut denganku. Anda jujur, itu sesuatu. Sangguan Feier, dia untuk mengatakan, dia, dia untuk mengatakan, dia untuk pergi. Jadi apa, saya ingin pergi untuk pergi dengan Anda. Menuju sangguan Feier, Zhou Weiking benar-benar tidak punya cara untuk menghadapinya. Apalagi fakta bahwa dia tidak bisa mengalahkannya, bahkan jika dia bisa, apakah dia benar-benar akan menggunakan kekuatan untuk melawannya. Melihat wajahnya yang persis sama dengan sangguan binger, hati Zhou Weiking melunak. Selain itu, bahkan jika Anda bergabung dengan tentara, Anda tidak bisa bersama saya. Tidak peduli seberapa terbuka tentara Zongtian Anda, Anda tidak mungkin membiarkan pria dan wanita tinggal bersama di kam yang sama, bukan? Sangguan Feier menyeringai dan berkata, bukankah itu sederhana? Aku hanya akan menyamar sebagai seorang pria. Tunggu saja. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan lari, menghilang dalam sekejap. Melihat sangguan Feier menghilang dari pandangannya, Zhou Weiking segera merendahkan suaranya dan berkata kepada Lin Tianou, kakak, aku akan pergi dulu. Kalian semua jaga dirimu, dan latih makun itu dengan baik. Dia memiliki bakat, dan jika dia bekerja keras, dia seharusnya tidak terlalu buruk. Aku akan meninggalkan uang untuk Anda. Setiap orang memiliki peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpan mereka sendiri yang perlu Anda tangani. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan kartu penyimpanan koin emasnya, menjejalkannya ke tangan Lin Tianou sebelum berbalik dan berlari. Hanya seorang idiot yang akan menunggu sangguan Feier keluar setelah penyamarannya. Jika dia tidak pergi sekarang, kapan dia akan pergi? Melihat Zhou Weiking menghilang dari pandangan, Lin Tianou hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ayo pergi, ayo cari tempat tinggal dulu, baru kita bisa mencari rumah lain. Little Miss Moodle Dowdo berkata dengan rasa ingin tahu, Weiking sudah pergi, dari siapa saya akan meminta makanan di masa depan. Yun Li menepuk dadanya dan berkata, bahkan jika dia pergi, kamu masih memilikiku. Apapun yang ingin kamu makan, beritahu aku. Mendengar ada makanan, Dowdo tersenyum dan berkata, kamu orang yang sangat baik. Lin Tianou tersandung sedikit, berbalik untuk melihat Yun Li dan berkata, gadis kecil ini terlalu polos, kamu tidak boleh menggertaknya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjawab Weiking. Yun Li berkata dengan agak malu, apakah aku orang seperti itu? Ya, Little Four, Drunken Bao, Makun dan yang lainnya berkata serempak. Beberapa hari ini, mereka semua sudah akrab satu sama lain, dan sudah biasa bagi mereka untuk bercanda. Baiklah, kalian semua ingat, jangan minta aku hanya membuat gulungan peralatan konsolidasi untukmu. Makun tertawa terbahak-bahak dan berkata, Guru Yun, ancamanmu tidak berguna. Ada makanan, ada dodo, ada gulungan peralatan konsolidasi. Lin Tianou menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Baiklah, berhentilah bermain-main. Ayo cari tempat tinggal dulu, dan semua orang bisa istirahat. Mendengar kata-katanya, semua orang berhenti bermain-main dan memasuki kota Tianbei. Dari kelihatannya, Zhou Weiking pergi dengan tergesa-gesa, dan tidak meninggalkan instruksi apapun untuk mereka. Namun, sebenarnya, dengan adanya Lin Tianou, Zhou Weiking sama sekali tidak mengkhawatirkan rekan-rekannya. Jika dia adalah pemimpin grup, maka Lin Tianou adalah tulang punggung grup. Selama dia ada di sana, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Zhou Weiking sangat percaya padanya. Setelah Zhou Weiking memasuki kota Tianbei, dia segera menggunakan kecepatan tercepatnya untuk melewati jalanan dan gang. Meskipun dia tidak terbiasa dengan daerah itu, dia hanya perlu mengetahui arahnya. Keberadaan kota Tianbei adalah untuk bertahan melawan kekaisaran Wanshu di utara. Tanpa pertanyaan, tentara secara alami berada di utara kota Tianbei, dan jika dia ingin bergabung dengan mereka, dia harus pergi ke gerbang utara untuk mencari. Ini juga alasan mengapalin Tianou dan Zhou Weiking setuju untuk bertemu di gerbang utara. Zhou Weiking menggunakan kecepatan tercepatnya untuk melewati jalanan, dan di kejauhan, gerbang utara mulai terlihat. Melihat ke belakang, dia tidak melihat sangguan Feier, dan Zhou Weiking menghela nafas lega, berpikir dalam hati, untungnya saya berlari cukup cepat. Tepat pada saat itu, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari samping, meraih bahunya tanpa peringatan. Indera Zhou Weiking jauh lebih kuat daripada orang biasa, tapi dia masih tidak bisa mengelak. Tangan kecil itu meraih bahunya dengan ringan, menekan titik akupuntur klavikula. Meskipun pusaran energi di titik akupuntur klavikula menghilangkan sebagian besar kekuatannya, Zhou Weiking masih merasa separuh tubuhnya mati rasa. Dia tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa wajahnya penuh depresi. Sepertinya dia tidak bisa menghindarinya. Menuju tangan sangguan Feier, yang telah menyiksanya melalui pelatihan pertempuran jarak dekat, dia terlalu akrab dengannya. Bab 368. Pahlawan wanita, tolong biarkan aku pergi. Zhou Weiking menghela nafas tak berdaya saat dia berbalik. Namun, ketika dia melihat orang itu memegang pundaknya, dia tertegun. Sangguan Feier tidak muncul seperti yang diharapkannya, dan orang yang memegang pundaknya sebenarnya adalah seorang pemuda berpenampilan biasa yang mengenakan pakaian biasa. Penampilan pemuda ini sangat biasa, dengan perawakan sedang. Pakaiannya sederhana, dan rambut hitamnya diikat ekor kuda, memberinya aura heroik. Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Zhou Weiking yakin bahwa dia tidak mengenal orang ini. Menyadari bahwa itu bukan sangguan Feier, alarm Zhou Weiking berbunyi, dan dia tidak ragu untuk mengaktifkan perisai dewa abadi miliknya. Pada saat yang sama, kaki kanannya ditendang ke arah perut bagian bawah pemuda itu. Ditahan oleh orang asing jelas bukan hal yang baik. Sayangnya, tindakannya sia-sia, karena tangan yang memegang bahunya tiba-tiba mengencangkan cengkramannya, dan tubuhnya lemas. Bahkan perisai dewa abadi tidak dapat melepaskan tangan lawannya, dan kaki kanannya yang dia tendang secara alami menjadi lunak dan tidak berdaya, memungkinkan pemuda itu menghindarinya dengan memutar tubuhnya. Zhou Xiaopang, apakah kamu ingin mati? Suara rendah sangguan Feier dipenuhi dengan rasa malu dan marah. Perut bagian bawah seorang gadis adalah area yang tabu. Feier, kamu adalah Feier. Rahang Zhou Weiking turun, menatap pemuda di depannya. Sangguan Feier mendengus dan berkata, Tuhan muda ini adalah sangguan Feier sekarang, lebih baik kamu jaga dirimu. Meskipun Zhou Weiking telah melihat keterampilan merias wajah sangguan Feier di luster spatial realm, pada saat itu dia masih seorang gadis. Sekarang, dia adalah seorang pria, dan bahkan memiliki jakun. Zhou Weiking hanya bisa terkesiap kagum. Luar biasa bukan? Jika Anda ingin memuji Tuhan muda ini, cepatlah dan katakan, saya tidak keberatan, kata sangguan Feier dengan bangga. Zhou Weiking menganggup dan berkata, memang, luar biasa. Sayangnya, sosokmu masih sangat buruk. Siapa yang kamu katakan memiliki sosok yang buruk? Sangguan Feier hampir mengamuk, dan cengkeramannya di bahu Zhou Weiking menegang tanpa sadar. Saya salah. Zhou Weiking memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia berkata tanpa daya, karena kamu bersikeras untuk bergabung dengan tentara bersamaku, maka ayo pergi. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menyingkirkan bibinya yang hebat ini, dan dia hanya bisa menerima takdirnya. Sangguan Feier melonggarkan cengkeramannya dan berkata, itu lebih seperti itu. Ayo pergi. Berjalan berdampingan, mereka berdua menuju gerbang utara. Saat mereka berjalan, tatapan Zhou Weiking terkadang tertuju pada sangguan Feier. Namun, tidak peduli dari sudut mana dia memandangnya, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengannya. Jika bukan karena fakta bahwa suara sangguan Feier tidak berubah, dia tidak akan bisa mengenalinya. Di mana kita akan bergabung dengan tentara? Sangguan Feier bertanya pada Zhou Weiking. Kali ini, bahkan suaranya telah berubah. Meski masih jernih dan merdu, itu bukan lagi suara perempuan. Zhou Weiking berkata, ayo pergi ke gerbang utara dulu. Karena ada begitu banyak pertempuran di utara, kerajaan Songtian Anda harus terus merekrut tentara, bukan? Sangguan Feier menganggup dan berkata, kamu sedang bersiap untuk bergabung dengan tentara sebagai Tuan Manik Surgawi. Zhou Weiking berkata, tentu saja, itu adalah satu-satunya cara untuk naik ke posisi yang lebih tinggi dengan cepat. Sangguan Feier berkata, bagaimana dengan saya? Dengan riasan ini, saya hanya terlihat seperti berusia sekitar 20 tahun. Jika saya mengungkapkan kekuatan saya, bukankah itu akan menimbulkan kecurigaan? Zhou Weiking memutar matanya dan berkata, apakah kamu masih perlu bertanya? Selain Great Saint Lens Anda, siapa lagi yang bisa mencapai tahap 6 permata pada usia 20 tahun? Jika Anda ingin mengikuti saya ke kamp tentara, Anda harus mendengarkan saya. Ketika saya mendaftar, saya akan mengatakan bahwa saya berasal dari keluarga bangsawan yang jatuh, dan Anda adalah pengikut saya. Tanpa izin saya, Anda tidak dapat mengungkapkan kekuatan Anda dengan mudah. Di masa depan, ketika kami memiliki pasukan sendiri, kami dapat membicarakannya. Tidak mungkin, mengapa aku harus menjadi pengikutmu? Sangguan Feier langsung keberatan. Zhou Weiking berkata dengan kejam, kamu tidak harus menjadi pengikutku, tidak apa-apa, tapi kamu berhutang 20 tamparan padaku dulu. Sangguan Feier bergumam pada dirinya sendiri, sangat kecil, pengikut baik-baik saja, tapi jangan berharap aku menunggumu. Zhou Weiking menghela nafas lega dan berkata, selama kamu tidak banyak bicara dan tetap di sisiku, itu akan baik-baik saja. Saya tidak mampu menggunakan Anda, nona kedua dari istana hamparan surga. Keduanya tiba di gerbang utara, tetapi kekecewaan mereka, mereka tidak menemukan area perekrutan yang mereka harapkan. Gerbang kota terbuka lebar, dan jalanan dipenuhi orang. Hanya ada sekitar 50 tentara lapis baja yang berjaga di gerbang. Apa yang harus kita lakukan? Sangguan Feier memandang Zhou Weiking. Meskipun dia berasal dari kekaisaran Zongtian, dia jarang meninggalkan pulau manik surgawi, dan kemampuannya untuk menangani masalah jauh dari kemampuan Zhou Weiking. Selain itu, dia tidak tahu banyak tentang pasukan kekaisaran Zongtian. Zhou Weiking berkata, saya akan bertanya. Dengan cepat berjalan ke arah tentara yang menjaga gerbang, senyum jujur Zhou Weiking yang sudah lama tidak dia gunakan muncul sekali lagi. Kaka ini, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Apakah pasukan kekaisaran Zongtian kita masih merekrut? Prajurit itu memandangnya dan mengangguk, berkata, tentu saja kami sedang merekrut. Kamu bukan dari sini kan? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu tentang ini? Zhou Weiking dengan cepat mengangguk dan berkata, benar, saya bukan dari sini, dan saya ingin pergi ke garis depan untuk membunuh musuh. Itu sebabnya saya bergabung dengan tentara di perbatasan. Mendengar kata-katanya, prajurit itu mengungkapkan senyuman di wajahnya, dan dia menepuk bahu Zhou Weiking, berkata, kerja bagus, melihat ukuranmu, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk bergabung dengan tentara. Sama seperti ini, setelah Anda meninggalkan gerbang utara, terus menuju ke utara menuju perbatasan utara. Anda harus bisa berjalan sekitar 200 km sebelum mencapai kam perbatasan. Selain beberapa waktu khusus, rekrutmen biasanya dilakukan di sana. Selama Anda mengatakan Anda di sini untuk bergabung dengan tentara, tidak peduli di resimen mana Anda berada, akan ada seseorang yang menyambut Anda. Setelah lulus ujian sederhana, Anda akan dapat bergabung dengan tentara. Terima kasih, kakak besar. 200 km, itu sangat jauh. Prajurit itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, memang agak jauh, tapi itu juga bisa dianggap sebagai bentuk pelatihan. Oh ya, kalau kamu sudah yakin dengan kemampuanmu sendiri, kamu bisa mencoba peruntungan di duel corner di luar kem. Sudut duel, tempat macam apa itu? Zhou Weiqing awalnya bersiap untuk pergi, tetapi mendengar prajurit itu menyebutkan nama yang tidak dikenalnya, dia tidak bisa tidak tertarik. Prajurit itu berkata, sudut duel adalah tempat khusus di perbatasan utara kekaisaran Songtian kita. Bagaimana saya mengatakannya? Itu dapat dianggap sebagai tempat hiburan bagi pasukan kita, serta tempat untuk meningkatkan moral. Pojok duel sebenarnya hanyalah arena gulat, dan setiap prajurit dapat berpartisipasi. Setiap resimen memiliki pojok duelnya sendiri, dan setiap resimen memiliki pojok duelnya sendiri. Di pojok duel, Anda tidak diperbolehkan melumpuhkan atau membunuh lawan Anda. Namun, jika Anda menang, Anda akan menerima hadiah uang tertentu. Lebih penting lagi, pojok duel adalah tempat termudah bagi kami untuk dipromosikan menjadi perwira berpangkat lebih rendah. Jika Anda bisa mendapatkan sejumlah kemenangan beruntun di sana, maka Anda bisa langsung dipromosikan ke posisi resmi, yang setara dengan prestasi militer. Dikatakan bahwa yang tertinggi yang bisa Anda capai adalah pangkat batalion. Banyak master permata yang kuat telah menggunakan metode ini untuk mencapai peringkat batalion. Itu juga berhasil. Zou Wei Qing mulai sejenak, sebelum hatinya dipenuhi dengan pujian. Kekaisaran Zongtian memang kekaisaran terkuat di seluruh daratan. Meskipun dia hanya mendengar perkenalan sederhana dari prajurit itu, Zou Wei Qing sudah memiliki pemahaman tertentu tentang duel corner. Manfaat dari duel corner sangat jelas. Pertama, bisa memilih talenta, dan memilih perwira berpangkat lebih rendah. Bagi seorang tentara, kemampuan bertarung perwira berpangkat lebih rendah jauh lebih penting daripada kemampuan memerintahnya. Untuk pasukan kecil, keberanian dan kegagahan pemimpin akan memengaruhi kekuatan keseluruhan seluruh pasukan di medan perang. Kedua, duel corner juga lebih mungkin menarik Joel Masters untuk bergabung dengan tentara. Lagi pula, jauh lebih efektif mengandalkan kekuatan sendiri untuk mendapatkan posisi militer, daripada hanya melihat tingkat kultivasi seseorang. Selain itu, itu jauh lebih adil. Selain itu, di perbatasan utara yang luas ini, kekaisaran Zongtian mungkin memiliki lebih dari 1 juta pasukan yang ditempatkan di sana. Selain berlatih dan berperang, para prajurit biasanya sangat kesepian. Dalam keadaan seperti itu, duel corner adalah cara yang baik bagi mereka untuk mengeluarkan energi berlebih mereka, dan pada saat yang sama, merangsang mereka untuk bekerja keras menjadi lebih kuat. Itu benar-benar pilihan yang bagus. Di ketentaraan, yang kuat dihormati, dan siapa yang tidak ingin terkenal. Dengan demikian, pojok duel adalah panggung terbaik bagi para prajurit untuk menampilkan kekuatan mereka. Mengayunkan tinjunya ke udara, wajah Zhou Weiking menunjukkan senyum tipis. Sepertinya kali ini, masuknya dia ke pasukan Zongtian akan dimulai dari pojok duel ini. Kembali ke sisi sangguan Feier, Zhou Weiking menjelaskan situasinya kepadanya. Minat sangguan Feier terusik. Baik dia dan Zhou Weiking tidak terlalu peduli dengan hadiah emas, tapi bisa bertarung di tempat seperti itu, dan bahkan mendapatkan posisi militer, itu jauh lebih menarik. Aku juga ingin bergabung. Sangguan Feier berkata dengan bersemangat. Zhou Weiking segera berkata, Tidak mungkin. Apakah Anda lupa apa yang saya katakan sebelumnya? Begitu tingkat kultivasi Anda terungkap, itu akan segera menimbulkan kecurigaan. Sosok saya agak tinggi, dan saya terlihat berusia dua puluhan. Tingkat kultivasi empat permata tidak terlalu dibesar-besarkan. Selain itu, saya memiliki cincin kamuflase, dan dapat membuat permata elemental saya terlihat seperti saya hanya memiliki satu atribut. Semua ini adalah hal-hal yang tidak Anda miliki. Jika Anda ingin pergi ke kam tentara bersama saya, lebih baik Anda melakukannya dengan jujur. Kalau tidak, saya lebih suka tidak bergabung dengan tentara daripada membawa Anda. Kali ini, ekspresi Zhou Weiking sangat serius, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Melihat matanya yang tegas, Sangguan Feier akhirnya mengalah. Keluar dari kota Tianbei, keduanya melepaskan kuda setan hantu mereka. Kuda setan hantu yang gagah berani berlari ke depan, membawa mereka menuju kam tentara utara. Tidak hanya kuda setan hantu memiliki daya tahan yang luar biasa, kecepatan lari mereka juga secepat kilat. Mereka tidak memiliki kemampuan ofensif, dan kekuatan utama mereka adalah berlari dan bertahan. Jarak 200 km ditempuh hanya dalam waktu 4 jam. Di kejauhan, bentangan kam tentara yang tak berujung perlahan muncul di depan mata Zhou Weiking dan Sangguan Feier. Bab 369 Melihat kam tentara yang luas, Sangguan Feier menoleh ke Zhou Weiking dan berkata, Zhou Xiaopang, kam mana yang harus kita pilih untuk bergabung. Zhou Weiking berkata, bukankah sama kemanapun kita pergi, mari kita cari yang terdekat. Mereka berdua menyimpan kuda setan hantu mereka dan berjalan menuju kemah terdekat. Ketika mereka semakin dekat, mereka menemukan bahwa setiap sekitar 500 meter dari kam, ada sebuah bangunan unik. Bangunan itu berbentuk lingkaran, dan sama sekali tidak terlihat kecil, berdiameter sekitar 100 meter. Namun, struktur bangunannya sangat sederhana, hanya berupa bongkahan batu berukuran besar, tanpa atap. Namun, mereka tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya, dan ada banyak tentara yang masuk dan keluar gedung. Jantung Zhou Weiking berdetak kencang. Ini seharusnya yang disebut pojok duel. Ketika mereka semakin dekat ke kam, tiba-tiba, sekelompok 10 tentara kavaleri ringan menyerbu ke arah mereka dari samping, berhenti tepat di depan mereka. Prajurit kavaleri ringan ini semuanya mengenakan baju besi kulit ringan, dengan pedang di pinggang dan busur panjang di punggung mereka. Di kedua sisi pelana mereka tergantung dua anak panah, dan bahkan kepala kuda mereka dilindungi oleh baju kulit. Ditambah dengan seragam militer biru yang unik dari kekaisaran Zongtian, mereka tampak gagah dan gagah berani, dengan aura gagah berani yang kuat. Berhenti. Pemimpin tentara kavaleri ringan berteriak kepada Zhou Weiking dan Sangguan Feier, ini adalah area penting dari kam tentara, jangan mendekat. Zhou Weiking dengan cepat memasang senyum jujurnya dan berkata, kakak ini, kami di sini untuk bergabung dengan tentara. Bergabung dengan tentara. Prajurit kavaleri ringan memandangnya dari atas ke bawah, mengukurnya sebelum menganggup dan berkata, sosokmu tidak buruk, dia hanya sedikit kurang. Yang dia maksud adalah Sangguan Feier yang ramping. Sangguan Feier tidak pernah dikritik seperti itu sepanjang hidupnya, dan dia langsung marah. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, Zhou Weiking dengan cepat meraih tangannya dan meremasnya dengan lembut. Meskipun Sangguan Feier tahu bahwa Zhou Weiking mengingatkannya, tetapi dengan dia memegang tangannya, jantungnya masih berdetak kencang. Tangan Zhou Weiking sangat hangat, telapak tangannya tebal dan kokoh. Dipegang olehnya, Sangguan Feier tidak tahu mengapa, tapi dia merasakan rasa aman, dan dia menelan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Ikuti kami. Cavaleri memutar kudanya dan berjalan perlahan ke arah kam. Zhou Weiking dengan cepat menarik Sangguan Feier untuk mengikuti. Dia mempercepat langkahnya. Di bawah pengawalan Cavaleri ringan, mereka segera tiba di depan gedung melingkar terdekat. Cavaleri ringan berhenti dan turun dari kuda mereka. Saudara-saudara dari resimen ke-16, siapa yang ada di sini. Dia berteriak ke arah pintu masuk gedung melingkar. Segera, tiga atau empat orang keluar dari dalam. Mereka juga prajurit infanteri. Mereka juga mengenakan armor kulit, tapi itu jauh lebih berat. Senjata di tangan mereka juga tombak, bukan pedang Cavaleri ringan. Apa masalahnya? Salah satu prajurit infanteri jangkum berjalan ke arah mereka. Prajurit Cavaleri ringan memandang ke arah Zhou Weiking dan Sangguan Feier dan berkata, kedua pemuda ini ingin bergabung dengan tentara. Aku akan meninggalkan mereka untuk Anda. Prajurit infanteri jangkum itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, terima kasih. Ikutlah bersamaku. Saat dia mengatakan itu, dia memberi isyarat kepada Zhou Weiking dan Sangguan Feier. Sekarang, Zhou Weiking telah melepaskan tangan Sangguan Feier. Lagi pula, di mata orang lain, mereka adalah dua pria, dan jika mereka saling berpegangan tangan, bukankah itu salah paham? Mereka sebenarnya mendaftar di gedung melingkar ini. Zhou Weiking langsung bersemangat, dan dia segera mengikuti. Yang menarik perhatiannya adalah bahwa beberapa prajurit infanteri secara alami mengelilingi mereka berdua di tengah. Dari kelihatannya, mereka sepertinya tidak mempercayai mereka. Begitu mereka melangkah ke gedung melingkar, Zhou Weiking dan Sangguan Feier bisa merasakan aura hangat memancar dari dalam. Tata letak bangunan melingkar bisa dikatakan sangat sederhana dan kasar. Di sekelilingnya ada cincin rak besi, dari rendah ke tinggi. Strukturnya sangat kokoh, tetapi sedikit terlalu sederhana. Namun, saat ini, itu penuh dengan orang. Di tengah ada ruang kosong yang besar. Selain area tengah, yang berukuran sekitar 30 meter persegi, sebuah platform batu melingkar, area lainnya dibagi menjadi 10 area berbeda. Saat ini, ada banyak orang berbeda yang bertarung di sana. Sorak-sorai memekakkan telinga, ada yang bersorak, ada yang mengutuk, tetapi kebanyakan dari mereka tidak dapat didengar dengan jelas. Bahkan Zoe King dan Sangguan Feier, yang baru saja tiba, terpengaruh, seolah darah mereka mendidih. Prajurit infanteri jangkung yang memimpin mereka tersenyum dan berkata, bagaimana? Duel corner kita lumayan kan? Ayo, datang dan daftar. Jika Anda tertarik, Anda dipersilakan untuk datang dan bermain. Resimen ke-16 kami sangat menghormati prajurit pemberani. Saat dia mengatakan itu, dia memimpin mereka berdua ke sebuah meja di tepi lapangan duel. Berjalan ke belakang, dia mengeluarkan sebuah buku tebal dari bawah meja dan membukanya. Satu persatu, namamu? Zhou Xiaopang. Zhou Wei Qing masih menggunakan nama palsunya. Langkah selanjutnya adalah pendaftaran sederhana. Zhou Wei Qing dan Sangguan Feier sama-sama mendaftarkan kewarganegaraan mereka sebagai kekaisaran Songtian. Dengan sangat cepat, pendaftaran selesai, dan prajurit infanteri jangkung itu memberikan dua pelat logam sederhana kepada mereka, sambil berkata, Baiklah, mulai sekarang, Anda adalah bagian dari resimen ke-16 kami. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Resimen ke-16 kami adalah bagian dari legion ke-7 kekaisaran Songtian, dan dibagi menjadi 10 batalion. Meskipun Anda sudah bergabung dengan tentara, Anda akan tetap ditugaskan berdasarkan kemampuan Anda. Jika kemampuan Anda terlalu lemah, ada kemungkinan Anda akan ditugaskan ke unit tentara Cooks. Karena itu, Anda perlu bekerja keras. Tes masuknya sangat sederhana. Nantinya, kalian masing-masing harus mengikuti pertarungan pemula di duel corner. Jika menang, kalian akan lulus tes. Jika Anda dapat memenangkan beberapa putaran, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi prajurit yang lebih baik, dan bahkan mungkin tidak perlu mengikuti pelatihan rekrutan baru. Yang terbaik tentu saja adalah prajurit kavaleri berat, tetapi itu membutuhkan pelatihan. Zhou Weiqing memiliki ekspresi ingin tahu di wajahnya saat dia bertanya, kakak ini, dapatkah Anda memberi tahu kami tentang aturan pojok duel? Ketika saya berada di kota Tianbei, saya mendengar orang mengatakan bahwa jika seseorang dapat memperoleh hasil yang baik di duel corner, seseorang bahkan dapat menjadi seorang perwira. Prajurit infanteri jangkung itu tertawa, memandangnya dengan jijik dan berkata, adik kecil, tidak mudah untuk menjadi seorang perwira. Di pojok duel kami, siapa yang tahu berapa banyak orang berharap untuk mengambil jalan pintas ini untuk mencapai surga dalam satu lompatan, tetapi mereka yang benar-benar berhasil sedikit dan jarang. Karena Anda ingin tahu, saya akan menjelaskannya kepada Anda. Sudut duel setiap resimen kurang lebih sama. Seperti yang Anda lihat, duel corner kami dibagi menjadi 10 arena yang lebih kecil dan arena tengah. Arena yang lebih kecil di luar terbuka untuk siapa saja. Itu adalah babak penyisihan yang saya sebutkan sebelumnya. Hanya mereka yang telah memenangkan 10 putaran berturut-turut di babak penyisihan yang berhak menantang babak berikutnya. Senjata tidak diperbolehkan dalam pertarungan apapun. Setelah memenangkan 10 putaran, seseorang juga dapat langsung dipromosikan menjadi pemimpin pasukan. Berikutnya adalah tantangan menengah. Dalam duel corner kami, ada total 20 intermediate arena masters, yang akan diundi untuk melawan 10 pemenang babak penyisihan. Jika penantang bisa mengalahkan 5 master arena perantara, maka dia bisa langsung menjadi pemimpin perusahaan. Itu setara dengan memerintah 100 orang. Selain itu, dia memiliki hak untuk menantang master arena resimen kami. Apakah kamu mengerti? Soe Wei King berkata, lalu bagaimana jika saya menang melawan arena masters? Saya bisa menjadi komandan batalion. Prajurit infanteri jangkung itu tertawa terbahak-bahak, berkata, bocah cilik, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Kamu masih ingin menang melawan arena masters? Jangan bermimpi. Ayo pergi, saya akan membawa Anda untuk berpartisipasi di babak penyisihan. Di bawah pimpinan prajurit infanteri jangkung, Zhou Wei King mengikutinya ke salah satu dari 10 arena untuk babak penyisihan. Prajurit infanteri jangkung itu berhenti dan berkata, di babak penyisihan, setiap kemenangan akan dihargai dengan koin perak. Pesaing dapat memasang taruhan, tetapi mereka hanya dapat memasang koin perak setiap kali. Penonton tidak dapat memasang taruhan. Apakah kamu mengerti? Zhou Wei King menganggup dan berkata, ya, saya mengerti. Prajurit infanteri jangkung berkata, kalau begitu tunggu di sini, saya akan mengatur agar Anda naik secepat mungkin. Buat persiapan Anda. Izinkan saya mengingatkan Anda, saudara-saudara kita di sini semuanya telah melalui cobaan darah dan api, dan mereka tidak begitu mudah untuk dihadapi. Di sisi arena babak penyisihan, ada beberapa orang yang bertugas mengatur tim. Dua dari mereka memakai helm, penuh dengan chainmail, dengan bulu merah di helm mereka. Jajaran prajurit kekaisaran Zongtian dapat dibedakan dari bulu di kepala mereka, menurut warna pelangi, dari terendah hingga tertinggi. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu. Yang memiliki bulu terendah adalah pemimpin perusahaan. Dengan kata lain, dua orang dengan bulu merah di helm mereka adalah dua pemimpin perusahaan dari peringkat yang lebih rendah. Prajurit infanteri jangkung itu melapor kepada kedua perwira itu dengan hormat, dan salah satu perwira itu mengangguk, seolah mengatakan sesuatu. Setelah beberapa saat, prajurit infanteri jangkung itu kembali ke sisi Zhou Wei King dan Zhou Wei King, sambil berkata, ikutlah denganku. Saat ini, ada jeda antar pertarungan, dan pertarungan pertama babak penyisihan baru saja berakhir, dan arena kosong. Prajurit infanteri jangkung itu memimpin Zhou Wei King dan Zhou Wei King kedua pemimpin kompi. Kedua pemimpin perusahaan ini terlihat berusia sekitar 30 tahun, tinggi dan berotot. Meskipun mereka tidak sebesar Lin Tianao, Crow atau Makun, ukurannya hampir sama dengan Zhou Wei King. Melihat tubuh berotot Zhou Wei King, kedua pemimpin perusahaan mengangguk serempak, dan salah satu dari mereka berkata, ayo naik dan mencobanya. Dua bersaudara, naik dan bermainlah dengan para pemula. Bersikaplah lembut, jangan sakiti kedua pemula ini. Zhou Wei King menatap sangguan Feier, dan dia secara alami mengerti apa yang dia maksud. Dia mengingatkannya untuk tidak mengungkapkan terlalu banyak kemampuannya. Setelah memelototinya, dia memimpin dan memasuki arena babak penyisihan. Melihat bahwa yang pertama memasuki arena adalah sangguan Feier yang ramping, pemimpin perusahaan di sebelah kiri mengangguk dan berkata, tidak buruk, keberanianmu patut dipuji. Beri dia satu set alat pelindung. Bab 370. Di samping, seorang prajurit melewati satu set baju zirah kulit tebal, termasuk helm. Sangguan Feier menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak membutuhkannya. Saat ini, lawannya sudah tiba di atas panggung. Itu adalah seorang pria muda dengan tubuh yang sangat berotot. Seluruh tubuhnya memancarkan semangat muda, otot-ototnya menonjol keluar dari seragam militernya, memberinya aura heroik. Adik kecil, jangan khawatir, kakak besar akan bersikap lunak padamu. Bagaimanapun, kita berasal dari resimen yang sama. Pria muda itu tertawa terbahak-bahak saat dia berkata kepada sangguan Feier. Sangguan Feier memberikan ham, tetapi tidak mengatakan apa-apa, mengaitkan jarinya ke arahnya dan berkata, ayo. Pemuda itu tertawa dan berkata, oh, kamu cukup sombong. Kakak ada di sini. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil langkah besar ke depan dan menerkam ke arah sangguan Feier. Zhou Weiking berdiri di sisi panggung, menonton dengan dingin. Dengan sekali pandang, dia dapat mengetahui bahwa pemuda ini tidak memiliki energi surgawi. Namun, tubuhnya kuat dan berotot, dan dari kelihatannya, kekuatannya juga tidak lemah. Dibandingkan dengan orang biasa, dia pasti jauh lebih kuat. Pemuda itu jelas adalah seorang veteran dari banyak pertempuran, dan dalam satu langkah dia muncul di depan sangguan Feier, tangan kirinya bergerak ke atas, seolah memukul wajahnya. Sebenarnya, itu untuk menarik perhatiannya, sementara tangan kanannya terbang dengan cepat, meraih ke arah dada sangguan Feier. Seperti yang dia katakan, dia tidak bermaksud untuk menyakiti sangguan Feier, hanya ingin menangkapnya dan membuangnya. Melihat tindakannya, Zhou Weiking tanpa sadar menutup matanya, berpikir pada dirinya sendiri, kakak ini dalam masalah. Meskipun dia tidak memiliki niat buruk, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang wanita. Meraih ke arah dada wanita, terutama yang bergelar gadis iblis kecil istana hamparan surga, bagaimana mungkin dia tidak berada dalam masalah. Dengan tingkat kultifasi sangguan Feier, bagaimana dia bisa dibodohi dengan tipuan sekecil itu. Melihat pemuda itu benar-benar meraih dadanya, dia sangat marah. Alih-alih mundur, dia menyerang ke depan, seluruh tubuhnya berputar sedikit di udara saat kedua tangannya terulur. Pria muda yang tidak menganggapnya serius sebelumnya merasa kedua sikunya mati rasa, dan saat berikutnya, tubuhnya yang tinggi dikirim terbang ke udara, dan pada saat pusing, dia menabrak tanah dengan keras dengan keras astris peng astris suara. Awalnya, para prajurit yang berdiri di samping, menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus, semua tercengang. Gerakan sangguan Feier sangat cepat, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana dia melakukannya. Begitu kedua sosok itu saling bersilangan, prajurit muda itu jatuh dengan keras ke tanah. Bahkan kedua pemimpin perusahaan hanya bisa merasakan bahwa sangguan Feier tidak menggunakan energi langit apapun, dan itu hanyalah pertarungan fisik murni. Kung Fu yang bagus. Sepertinya resimen ke-16 kita telah mendapatkan prajurit pemberani lainnya. Pemimpin perusahaan di sebelah kiri adalah yang pertama bertepuk tangan. Sangguan Feier bahkan tidak melihat pemuda yang dia lempar ke tanah, berjalan kembali ke sisi Zhou Wei King. Baru setelah dia berjalan kembali, prajurit muda itu bangun. Meskipun dia tidak terluka, dia masih pusing karena jatuh. Kuncinya adalah dia tidak tahu bagaimana dia dikalahkan. Dia berlari ke samping dengan wajah penuh rasa malu. Pemimpin perusahaan sangguan Feier memberinya jempol besar dan berkata, aku benar-benar tidak tahu. Adik kecil, kamu sangat lemah, namun kamu memiliki seni bela diri yang bagus. Apakah kamu ingin ronde lagi? Kali ini, saya akan mengirimkan yang lebih kuat untuk Anda. Sangguan Feier menggelengkan kepalanya, ekspresi patuh di wajahnya saat dia berkata, saya di sini hanya untuk bergabung dengan tentara dengan tuan muda saya. Selama saya bisa tetap di sisinya, itu sudah cukup. Saya bukan apa-apa, tuan muda saya adalah yang benar-benar kuat. Melihat tatapan jujur dan jujur itu, Zhou Weiking hampir memuntahkan seteguk darah. Dia selalu berpikir bahwa kemampuan aktingnya tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan sangguan Feier, itu seperti membandingkan karakter minor dengan aktris pemenang penghargaan. Gadis ini tidak hanya pandai menyamar, kemampuan aktingnya juga jauh lebih baik darinya. Untungnya, dia telah melakukan apa yang dia katakan, jika tidak, jika dia menyebabkan keributan, itu akan merepotkan. Kesan Zhou Weiking tentang sangguan Feier sedikit meningkat. Setidaknya wanita muda ini masih bisa melihat gambaran besarnya. Oh, tatapan kedua pemimpin perusahaan mendarat di Zhou Weiking, ekspresi penuh minat di wajah mereka. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak, ekspresi sederhana dan jujur di wajahnya saat dia berkata, keluarga saya dalam kesulitan, dan selain pengikut kecil saya yang bersedia mengikuti saya, tidak ada orang lain di keluarga saya. Itu sebabnya saya bergabung dengan tentara. Pemimpin perusahaan di sebelah kanan memiliki ekspresi yang lebih serius di wajahnya ketika dia berkata, tidak ada gunanya mengatakan hal lain, turun saja dan tunjukkan keahlian Anda. Selama Anda memiliki kemampuan, Anda tidak akan diabaikan dalam resimen 16. Baik, Zhou Weiking setuju tanpa ragu, dan berjalan ke arena. Begitu dia masuk ke arena, dia merasakan perasaan yang aneh. Ini bukan pertama kalinya dia bergabung dengan tentara. Tahun itu, ketika dia bergabung dengan tentara di Kekaisaran Tiangong, dia baru berusia 13 atau 14 tahun. Meskipun dia belum lama menjadi tentara, pengalaman itu telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya, terutama ketika dia bersama Sangguan Bing Er. Melihat Zhou Weiking berjalan ke arena, kedua pemimpin perusahaan saling bertukar pandang dan mengangguk. Mereka bertugas mengawasi arena, dan urutan di mana para prajurit akan bertarung secara alami akan diatur oleh mereka. Seorang prajurit muda berusia sekitar 20 tahun melompat ke lapangan. Matanya jauh lebih mantap daripada prajurit muda sebelumnya, dan dia menatap Zhou Weiking tanpa berkedip, seolah dia ingin melihat semua tindakan Zhou Weiking di matanya. Pemimpin perusahaan berteriak keras, mulai. Prajurit muda itu tidak menyerang langsung ke Zhou Weiking, malah melangkah ke samping, berputar-putar di sekitar Zhou Weiking, mencoba menemukan celah. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak perlu melalui begitu banyak masalah, saya punya banyak celah. Saat dia mengatakan itu, dia benar-benar merentangkan tangannya lebar-lebar, seluruh tubuhnya penuh lubang. Melihat Zhou Weiking sangat memandang rendah dirinya, sedikit kemarahan muncul di mata prajurit muda itu. Dalam sekejap, dia menerkam ke arah Zhou Weiking. Gerakannya cepat, dan sepertinya ada gema energi surgawi yang lemah. Menggunakan salah satu bagian terberat dari tubuh manusia, sikunya, dia menghantam langsung ke dada Zhou Weiking. Yang mengejutkan semua orang, menghadapi serangannya, Zhou Weiking bahkan tidak mencoba untuk menghindar, malah mempertahankan tangannya yang terbuka, memperlihatkan dadanya dan membiarkan lawannya menghantamnya. Asteris peng asteris suara teredam terdengar, dan siku yang kuat menghantam dada Zhou Weiking dengan kejam. Namun, prajurit muda itu terkejut, karena dia merasa seolah-olah sikunya membentur pelat logam, dan hentakan keras itu menyebabkan seluruh lengannya mati rasa. Hanya pada titik ini Zhou Weiking akhirnya bergerak. Tangannya yang terbuka saling menggenggam, meraih bau prajurit muda itu dan mengangkatnya dengan mudah. Tangannya menekan titik akupuntur klavikula prajurit itu, menyebabkan seluruh tubuhnya lemas dan mati rasa, tidak bisa bergerak. Kamu bukan tandinganku. Lanjut, saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking menempatkannya kembali ke tanah. Di pojok duel, setidaknya ada beberapa lusin pertarungan setiap hari. Ketika tidak ada pertempuran, para prajurit akan beristirahat secara bergiliran, dan para prajurit itu akan menghabiskan sebagian besar waktunya di sini. Namun, para prajurit di sekitarnya belum pernah melihat pertarungan seperti itu sebelumnya. Bahkan tidak mengelak, membiarkan lawan memukulnya, lalu menangkapnya, pertarungan selesai. Tidak ada nilai hiburan sama sekali. Seketika, ejekan terdengar dari sekitar. Mata kedua pemimpin kompi itu jelas jauh lebih tajam daripada prajurit biasa. Meski terlihat seperti pertarungan sederhana, ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Mereka sangat jelas tentang kekuatan prajurit muda itu. Dia sudah berada di tingkat pertama energi surgawi, dan meskipun dia bukan seorang guru manik surgawi, dia masih lebih kuat dari prajurit biasa manapun. Selain itu, dia menggunakan sikunya sendiri untuk menyerang, dan kekuatan di balik pukulan itu setidaknya 100 kg. Selanjutnya, itu telah mengenai area dada. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika mereka memiliki beberapa tingkat energi surgawi yang melindungi mereka, mereka tidak akan merasa begitu nyaman. Zhou Weiking telah menggunakan gaya bertarung seperti itu untuk dengan mudah mengalahkan lawannya. Di mata kedua pemimpin perusahaan, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Zhou Weiking terlahir dengan kulit tembaga dan tulang besi, dan sangat tangguh. Kedua, dia secara alami adalah seorang master permata. Lanjut, Old Mo, pergilah. Ya. Seorang prajurit parubaya berusia sekitar 40 tahun melompat ke depan. Perawakannya tidak setinggi itu, hanya sekitar 1,5 meter. Di depan Zhou Weiking, dia tampak seperti anak kecil, kecil dan kurus, tetapi gerakannya gesit dan lincah. Tidak banyak aturan di duel corner, dan dia hanya menangkupkan tinjunya ke arah Zhou Weiking. Dalam sekejap, dia menyerbu ke arah Zhou Weiking, menempel di dekat tanah. Saat dia hendak mencapai Zhou Weiking, prajurit bernama Old Mo tiba-tiba mengelak ke samping, ujung kakinya menyentuh tanah saat dia meluncur di belakang Zhou Weiking. Melompat ke udara, tangannya menjulur ke arah leher Zhou Weiking. Gerakannya tidak hanya gesit, tetapi juga sangat terkoordinasi. Sayangnya, lawannya adalah Zhou Weiking. Zhou Weiking bahkan tidak berbalik, bersandar sedikit, membiarkan telapak tangan lawannya mengenai lehernya. Begitu telapak tangan lawannya menyentuh lehernya, dia sudah meraih tangan lawannya. Dengan kemampuan perseptifnya, mudah baginya untuk membuat penilaian seperti itu. Detik berikutnya, Old Mo yang kurus dan keriput diayunkan ke depan dengan satu tangan, dengan keras menabrak tanah di depannya. Tepat ketika tubuh Old Mo hendak menyentuh tanah, Zhou Weiking merentangkan kaki kanannya, ujung kakinya dengan ringan menyentuh pantat Old Mo, menyebarkan momentum dan mengirimnya sejauh lima yard. Lawannya jelas menunjukkan belas kasihan, dan Old Mo segera mundur dengan wajah memerah. Setelah memenangkan dua pertandingan berturut-turut, Zhou Weiking kini menjadi pusat perhatian. Gaya bertarungnya sangat langsung, tetapi sangat efektif. Tidak ada gerakan mewah, dan itu tidak bisa lebih sederhana. Anda memukulnya sekali, dia akan menangkap Anda, dan pertempuran akan berakhir. Semudah itu. Namun, kedua pemimpin perusahaan itu berada dalam dilema. Mereka tidak senang bahwa seorang rekrutan mampu menguasai angin dan awan di babak penyisihan yang mereka pimpin. Tapi, siapa yang harus mereka kirim? selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.